Halo? Ya, bangko. Dibuka dulu unmute-nya supaya nanti suaranya masuk. Sekarang tentulah suara dari PT Aja yang kedengaran. Suara bangkonya belum kedengaran ke sini. Saya ke PA Jambi bagaimana Jambi? Assalamualaikum Pak Ketua. Ini Jambi hari ini jadi bintang ini. Pak Ketua hari ini di gadang-gadang untuk narasumber pemakalah hari ini tentu kami tes dulu Jambi yang hari ini menjadi sorotan di wilayah Jambi. Sehat Pak Ketua? Alhamdulillah sehat Pak Sek. Suaranya bagus sekali ini. Sudah siap ya pemakalannya? Salah Pak, siap. Ya oke. Kita kembali ke bangko. Bangko. Bagaimana bangko suaranya? Bangko. Unmode-nya bu? Unmode-nya belum itu? Ya. Melepaskan silang itu saja sedikit sebenarnya. Ini kita semua sudah ready ini di PTA. Kami belum memastikan daerah sudah siap gitu. Bagaimana bangko? Tim IT-nya mana? Tim IT-nya. Tunggu dulu sebentar bangko. Sudah hadir? Ibu wakil sehat ya? Cuma suaranya ibu wakil tidak kedengaran di sini gitu. Karena Unmode-nya belum dibuka itu. Ada mute kelihatan apanya tulisan mute. Itu kan ada tanda silang. Tanda silangnya itu di klik supaya hilang itu. Halo. Rozi ada di situ. Rozi. Wiwit itu kan yang paham juga kan. Ini kami pastikan suaranya belum kedengaran di sini. Kosornya berarti ya. Kita ketungkal dulu ke tungkal. Tadi tungkal. Saya lihat tungkal. Mana ketuanya belum siap? Lagi di toilet, Pak. Sebentar ya, Pak. Kami mau pastikan bagaimana suara dari kolatungkal. Ya, Pak. T1. Kena kolatungkal ini pemakala ini. Baik, Pak. Baik, Pak. Tadi, Pak. Ibu wakil ada ya? Ibu ada, Pak. Ini pesertanya kan hakim. Ibu wakil. Panitra sekretaris. Untuk panitra, Pak. Pak panitra-nya lagi ada undangan dari Masjid Alamin, Pak. Ini mengenai... Pakap. Ada masalah di masjid di Alamin itu, Pak. Jadi, ini ada, Pak. Oh, gitu. Oh, ya. Assalamualaikum, Pak panitra. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak sekretaris PTA. Siap. Dan selalu ya. Alhamdulillah, Pak. Wea bless krimentang sudah ada ya. Sudah, Pak. Sudah diisi, Pak. Ya, selesai. Kami mohon doa dari Kiai-Kai Tungkal untuk PTA. Amin. Sama-sama, Pak. Mohon doa juga. Dari Buya-Buya di PTA. Ada juga Buya dari Banten. Ya, Pak. Sama mendoakan, Pak. Dari Madura ada juga. Dari Bangko ada juga. Dari Bangkito, kan. Untuk seluruh PA, sewilayah, dan PTA Jambi, Pak. Ya, 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 tentu ya. Ya, selamat nanti untuk pemakalah pembanding dari wilayah Timur Tungkal, gitu kan. Insyaallah, Pak. Siap. Ya, ini ibu wakil sudah muncul. Ya, wakil sudah ada di hadapan nih. Ini wakil. Ya, iyalah, iyalah, iyalah. Iyalah, iyalah, iyalah. Iyalah, iyalah, iyalah. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaman kan ditunggal? Alhamdulillah. Bistanya. Tanya nanya nyamannya di muko yang mulia Pak Ketua dan Pak Wakil itu kan. Kalau Alhamdulillah berarti nyaman kan itu. Insyaallah, Pak. Saya kembali ke Bangko dulu. Bagaimana kondisi Bangko? Bangko bagaimana Bangko? Masih terkendala dengan Son? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangko siap untuk mengikuti diskusi hukum? Suaranya jernih, bagus ya kan itu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Sekretaris. Sama-sama ya. Sudah mungkin sengeti ya, sengeti. Assalamualaikum, sengeti, siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himnu Mahkamah Agung Republik Indonesia hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. 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 kerja pengadilan agama se-provinsi Jambi tahun 2021 Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal yang pertama bahwa laksanaan diskusi hukum ini dibagi menjadi dua yang pertama di yang dilaksanakan oleh pengadilan tinggi agama Jambi sendiri yang pesertanya juga adalah dari pengadilan tinggi agama Jambi yang pada dasarnya itu dilaksanakan dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan hukum baik yang kita dapati selama dalam persidangan perkara banding maupun dari hasil-hasil pelaksanaan pengawasan ke daerah nah dari hasil diskusi itu kita berharap bahwa adanya nanti putusan tentang persamaan persepsi antara satu hakim dengan hakim lain dalam pelaksanaan diskusi tersebut untuk diterapkan baik di pengadilan tinggi agama maupun di pengadilan agama yang ada se-provinsi Jambi selanjutnya diskusi hukuman kedua dilaksanakan untuk seluruh warga pandilan agama yang ada di provinsi Jambi terutama yang berkaitan dengan tugas pokok yaitunya pimpinan ketua wakil ketua para hakim pejabat kepanitraan baik panitra muda panitra panitra muda dan panitra pengganti serta jurusita dan jurusita pengganti dalam wilayah hukum pengadilan tinggi di agama Jambi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati untuk kali pertama ini Insya Allah kita akan membahas tentang persoalan isbat nikah Kenapa isbat wakaf Kenapa ini yang kita tampilkan untuk diskusi pertama ini karena inilah bentuk realisasi yang akan kita realisasi merealisasikan MOU atau kesepakatan nota adalah kesepahaman yang sudah kita tanah tangani bersama baik di provinsi di pelaksanaan yang sudah kita laksanakan di provinsi baik bersama dengan gubernur kementerian agama dan badan pertanah nasional maupun dilaksanakan di provinsi juga oleh badan pertanah nasional dengan Bapak dan Ibu bertempat di hotel loksuri dahulu selanjutnya Bapak dan Ibu juga sudah melaksanakan implementasinya sebahagian di pengadilan agama pengadilan agama yang ada di provinsi Jambi ini akan tetapi saya juga melihat bahwa masih ada pengadilan agama yang belum bergerak sama sekali untuk sampai ke arah itu kami harapkan nanti pengadilan agama yang belum membuat MOU dan belum memplementasikannya untuk segera bertindak secara cepat Bapak Ibu hadirin yang kami hormati untuk itulah barangkali karena laksanaan isbat wakaf ini akan kita laksanakan di semua pengadilan agama maka untuk itu perlu adanya kesepahaman kita perlu adanya kesatuan pendapat kita di hal-hal yang berbeda nanti kita bisa carikan satu solusi nah apabila solusi sudah kita dapatkan diharapkan pendapat pribadi untuk tidak dikedepankan lagi silakan berpendapat pribadi tetapi untuk pribadi tetapi untuk kebersamaan pendapat bersamalah keputusan bersamalah yang akan kita laksanakan dan kita harapkan semua hasil diskusi ini nanti akan dapat jadi perdoman kita bersama dan akan di esk akan oleh pimpinan pengadilan tinggi agama Jambi nah untuk itulah pada kesempatan ini atas nama pimpinan pengadilan tinggi agama Jambi kami menyampaikan yang pertama tentunya kepada panitia pelaksana yang sudah berusaha semaksimal mungkin agar acara diskusi hukum ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dan kemudian juga kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemakalah Bapak dokter randas Haji luas luas lazwarman MHI ketua pengadilan agama Jambi dan pemakalah bandingan dari pengadilan agama Kuala Tungkal Bapak Zakaria Ansari kemudian juga pada kesempatan ini tentunya kami terima kasih kepada Bapak dan Ibu warga pengadilan agama se-provinsi Jambi yang sudah berpartisipasi dalam acara ini dan kami harapkan juga nanti tentunya kita akan memberikan sumbangan sumber pemikiran demi terlaksananya tugas pokok yang sudah diamanahkan kepada kita bersama ini Bapak Ibu tujuan daripada diskusi kita tentunya adalah bahwa kita ingin meningkatkan sumber daya manusia skill dan kemampuan kita masing-masing dalam melaksanakan tugas pokok kita terutama di bidang teknis yang kedua kita kita bertujuan bila mana nanti ada terjadi perbedaan pendapat tentunya kita ingin menyamakan satu persepsi nah persepsi yang sama inilah nanti yang akan menjadi hukum terapan kita Bapak Ibu hadirin yang kami hormati materi dari diskusi ini seperti yang sudah sampai kita sampaikan tadi adalah tentang isbat wakaf dan ini menarik sekali kenapa kami katakan menarik karena kalau kita lihat dari undang-undang tentang kekuasaan pengadilan agama tentang perlindung agama baik undang-undang nomor 7 undang-undang nomor tiga maupun undang-undang nomor 50 tentang tugas pokok kita dari satu sisi ini dijabarkan secara jelas seperti dalam bidang perkawinan itu diperinci sedemikir rupa dalam pasal-pasal di penjelasan undang-undang itu begitu juga tentang ekonomi syariah dijelaskan sejelas-jelasnya tentang bidang apa saja di yang bisa kita adili di perkara ekonomi syariah malah ada disitu dijelaskan semua perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan lain-lain itu namanya undang-undang kerajaan tanpa itu namanya kan jadi semua apa yang belum ada pada hari ini dapat ditampung disitu tentang ekonomi syariah sementara di bidang lain katakanlah ya di wakaf dan di hibah hanya di bidang wakaf dan hibah saja dijelaskan tidak dijelaskan disitu ada punya permohonan adanya isbat wakaf dan selain-lain sebagainya bisa saja nanti akan terjadi tambahan-tambahan dari perkara wakaf itu kalau muncul di belakangan dan bisa ditampung nah Bapak dan Ibu yang kami hormati termasuk isbat wakaf sama sekali tidak dijelaskan ya di dalam pasal-pasal di undang-undang maupun di penjelasannya nah untuk itu sekarang kita melebar kepada isbat wakaf nah inilah yang perlu kita carikan kebersamaan yang nanti untuk supaya perkara ini dapat kita adili dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati barangkali itulah yang dapat saya sampaikan pada pembukaan ini dan kami berharap apa yang sudah kita lakukan pada hari ini akan dapat kita lanjutkan untuk masa-masa depan dan kepada penitia pelaksana kami harapkan juga nanti setelah selesainya acara ini dapat diberikan semacam piagam ya kepada baik pemakalah peserta yang mengikuti acara ini akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim diskusi hukum pengadilan tinggi agama dengan pengadilan agama se-provisi Jambi secara resmi kami nyatakan dibuka bapak ibu yang kami hormati demikianlah acara pembukaan diskusi hukum pada hari ini untuk acara secara selanjutnya kami serahkan kepada moderator lebih dan kurang kami mohon maaf kami akhiri wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih 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 baik kita mulai eh seluruh satkar sudah siapkan baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang mulia Bapak Ketua Pengelenti Agama Jambi Bapak Wakil Pak Sekretaris dan seluruh Hakim Tigi wabil khusus seluruh peserta Jum hari ini dari seluruh satkar yang ada di wilayah PT.A Jambi baik sebelum kita mulai diskusi pada pagi hari ini ada baiknya dari dari PT.A Jambi akan memberikan semangat dulu barangkali ada baiknya kita yel-yel dulu ayel untuk PT.A Jambi tapi yang lain nggak usah untuk PT.A Jambi aja mohon teman-teman untuk berdiri sebentar kita yel-yel baik PT.A Jambi nah lima lima PT.A Jambi siapa BK no korupsi nilitasnya PT.A Jambi PT.A Jambi PT.A Jambi dari Ketua PT.A Jambi dan pembanding dari Ketua PA Kuala Tunggal aturan main kita pada pagi hari ini pemakalah yang pertama mungkin akan dimulai dari KPA Jambi kita beri waktu mungkin sekitar 10 menit ya nah hampir semua peserta sudah baca juga ini ya ya yang kedua mungkin nanti langsung pembanding 10 menit 10 menit tapi nanti ada pertanyaan nanti mungkin nanti kita akan lihat siapa yang yang rest hand topik permintaan saya sih sebagai moderator mungkin diwakili ya masing-masing satker bisa mengajukan pertanyaan nih yang topik hari ini sangat aktual dan saya tahu ini materi isbat wakaf ini di PT.A-PT.A yang lain belum baru PT.A Jambi dan berharap Pak Ketua PT.A ini dari hasil diskusi ini akan nantinya mungkin berpengaruh kepada satker yang sampai hari ini belum bergerak informasi yang sudah MOU PA Kuala Tunggal PA Sorolangun dan PA Muara Bunggo ini satu bukti nyata bahwa kita tidak main-main dengan MOU yang kita buat di Gubernuran Insya Allah nanti dengan niat sangat baik kita itu menjadi amal jariah untuk PA PA seluruh PT.A Jambi baik untuk memulai acara pagi hari ini Mari kita mulai diskusi kita dengan sama-sama membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim cek PA Jambi sudah siap PA Jambi Insya Allah siapa baik mari kita dengarkan presentasi dari Ketua PA Jambi dengan judul isbat wakaf dan persoalannya dengan hukum acara peradilan agama waktu dan tempat kami persilahkan 10 menit Pak Ketua terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi beserta Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Hakim Tinggi umumnya Bapak dan Ibu beserta diskusi hukum pengadilan tinggi agama Jambi yang berbahagia pada pagi hari ini kita akan coba mempresentasikan berkenaan dengan masalah isbat wakaf dan persoalannya dalam hukum acara peradilan agama pembahasan ini akan dibagi dengan beberapa bagian yang pertama berkenaan dengan masalah pendahuluan yang merupakan yang menjadi latar belakang persoalan yang kita angkatkan pada hari ini kemudian yang kedua kita coba sedikit akan mengkaji juga berkenaan dengan masalah wakaf menurut konsep fikih dan undang-undang kemudian yang ketiga nanti kita juga akan mencoba membahas berkenaan dengan masalah isbat wakaf sebagai upaya perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat kemudian yang kelima nanti kita juga akan coba membahas berkenaan dengan masalah proses hukum isbat wakaf terhadap tanah yang belum sertifikat kemudian nanti makalah ini akan kita lengkapi dengan kesimpulan dan rekomendasi yang akan kita berikan kepada dinas instasi yang terkait Bapak dan Ibu baik pertama berkenaan dengan masalah pendahuluan sebagai latar belakang dalam pembahasan makalah ini adalah kita mengetahui bahwasannya wakaf adalah sebagai salah satu peranata keagamaan yang sebenarnya sudah lama dipraktekkan di Indonesia kemudian pada awalnya perjalanan wakaf itu berjalan secara tradisional tidak dicatat dan sebagainya kemudian karena persalahan-persoalan tersebut akhirnya menimbulkan persoalan di kemudian hari karena ikrar wakaf tersebut tidak mempunyai akta autentik karena itu Bapak dan Ibu pemerintah kita cukup perhatian berkenaan dengan masalah persoalan wakaf ini undang-undang yang mengarah kepada pengaturan wakaf ini embryonya sebenarnya sudah ada pada tahun 60 dengan lahirnya undang-undang nomor 5 tahun 60 berkenaan dengan masalah agraria kemudian undang-undang ini ditopang oleh peraturan pemerintah nomor 10 tahun 61 tentang pendaftaran tanah kemudian barulah aturan yang spesifik yang lahir lahirnya PP nomor 28 tahun 77 tentang perwakafan tanah milik kemudian terakhir juga didukung oleh lahirnya kompilasi hukum Islam yang di dalamnya ada membahas satu bab berkenaan dengan masalah wakaf tapi telah begitu banyaknya aturan-aturan yang lahir berkenaan dengan masalah untuk mendukung pensertifikatan dan pencatatan wakaf ini tetapi kenyataannya kalau kita lihat di data-data yang ada secara neosonal masih banyak harta wakaf yang belum disertifikatkan kalau kita lihat dari data yang dibuat pada tahun 2016 itu di Provinsi Jambi saja ada 5.918 tanah wakaf jumlah tanah wakaf sementara yang baru disertifikatkan adalah 3.785 sementara 2.133 belum memiliki sertifikat wakaf sementara secara neosional dapat dinyatakan tanah wakaf tersebut baru dapat dinyatakan yang telah bersertifikat sekitar 56 persen sedangkan 40 persen belum disertifikatkan dari sekitar 4.359.443.170 meter per seging ini data seluruh Indonesia karena itulah Bapak dan Ibu pemerintah kita sangat berantusias untuk segera melahirkan regulasi berkenaan dengan masalah wakaf itu sendiri maka pada tahun 2004 lahirlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang didukung dengan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf inilah Bapak dan Ibu yang menjadi latar belakang kenapa pentingnya harta wakaf tersebut disertifikatkan kemudian yang kedua berkenaan dengan masalah wakaf menurut konsep fikir dan undang-undang kalau secara etimologi wakaf itu berasal daripada bahasa Arab yang wakafa yang asal katanya berarti menahan itu dikaitkan dengan habasa yang artinya juga menahan sedangkan menurut istilah salah satu diantaranya untuk bersingkat waktu kita sampaikan menurut kompilasi hukum Islam wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya kemudian dasar hukumnya Bapak dan Ibu bisa lihat di dalam surat Ali Imran ayat 92 kemudian juga kita mengenal dengan hadis Umar bin Khattab berkenaan dengan masalah tanah di Khaybar yang Rasul menyatakan kata Rasul kalau kamu mau kata Rasul ketika Umar bin Khattab minta pendapatnya Rasulullah tahanlah sumbernya dan sedekahkan manfaatnya kemudian berkenaan dengan rukun wakaf Bapak dan Ibu kalau kita lihat di dalam konsep fikih dan undang-undang ada sedikit perbedaan kalau di dalam jumhur yang empat itu rukun wakaf itu ada empat pertama wakif, benda yang diwakafkan, maukuf alaih, dan ikrar mentara kalau kita lihat di dalam undang-undang aturan-aturan yang lain tampak di situ bahwasannya ada juga yang memasukkan adanya dua orang saksi sebagai termasuk bahagian rukun wakaf sebenarnya Bapak dan Ibu karena pada saat sekarang ini terjadi perbedaan karena kalau dahulu wakaf itu termasuk kepada babnya ibadah tetapi pada saat sekarang ini ulama-ulama fikih kontroperer memasukkan wakaf itu pada babnya mu'amalah kalau babnya mu'amalah tentu harus ada saksi karena kenapa wakaf dimasukkan kepada bab mu'amalah karena pada saat sekarang ini harta wakaf tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat kemudian Bapak dan Ibu kita masuk kepada isbat wakaf sebagai upaya perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat kalau pengertian isbat wakaf Bapak dan Ibu mungkin sudah memahami apa itu isbat dan apa itu wakaf tidak perlu kita uraikan kemudian kita juga kita uraikan sedikit kenapa banyak tanah-tanah wakaf itu yang belum bersertifikat ada beberapa hal yang kita menurut penulis yang diperkirakan yang menjadi penyebabnya pertama minimnya sosial undang-undang atau peraturan berkenan dengan masalah wakaf kemudian yang kedua kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepastian hukum terhadap wakaf ini kemudian yang ketiga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan-aturan yang menyangkut tentang prosedur pendaftaran tanah atau wakaf kemudian adanya surat-surat bukti tentang hak tanah yang sudah hilang dan sebagainya kemudian masalah biaya ini terkait juga berkenan dengan masalah-masalah biaya kemudian ada juga hal klasik yang sering terjadi di masyarakat kita kalau masyarakat kita melakukan hubungan keperdataan di tengah-tengah masyarakat biasanya mereka cukup mensahkan atau melegalisasikan perbuatan hukum mereka dengan kepala desa atau lurah, itu sudah cukup kenapa harus pergi ke pengadilan, ke pertanahan yang membuang-buang waktu dan banyak biaya perkara, itu sebabnya mereka ya cukuplah diketahui lurah atau kepala desa saja ini juga termasuk hal-hal yang menyebabkan kenapa harta wakaf tersebut banyak yang tidak disetipikatkan kemudian berkenan dengan masalah kewenangan pengadilan agama Bapak dan Ibu sudah tahu Undang-Undang nomor 7 tahun 89 ayat 1, patah 49 kemudian ada juga Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 yang intinya wakaf termasuk bahagian daripada wewenangnya pengadilan agama kemudian dasar hukum pentingnya aktaikera wakaf kita sudah sampaikan tadi Undang-Undang embryonya berawal daripada Undang-Undang agararia kemudian ada PP nomor 10 tahun 1961 kemudian juga terbit peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 yang memang sudah mengarah kepada tentang pengaturan perawakafan tanah milik kemudian juga ada kompilasi hukum Islam kemudian terakhir Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 kemudian PP nomor 42 tahun 2006 dan terakhir juga ada dukungan dari hasil diskusi hukum ketika adanya Raker di Makassar tahun 2007 kalau tidak salah yang menyatakan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan wakaf yang terjadi di tengah-tengah masyarakat maka pengadilan agama dinyatakan berwenang untuk melakukan permohonan isbat wakaf sebagaimana pengadilan agama juga berwenang untuk melakukan permohonan isbat nikah kemudian kalau proses hukum isbat wakaf terhadap tanah yang belum bersifikat tentu yang pertama diawali dengan mengajukan permohonan permohonan isbat wakaf ke pengadilan agama yang menjadi persoalan dalam masalah ini Bapak dan Ibu yang bisa kita kemungkakan dalam permohonan ini kalau seandainya ahli waris ada dan ahli waris daripada si wakif masih ada apakah ahli waris juga dilibatkan sebagai pihak dalam permohonan isbat wakaf ini kalau memang ahli waris juga dilibatkan berarti dia akan bersifat kontensius kontensius sama dengan perkara-perkara isbat nikah kemudian Bapak dan Ibu yang juga menjadi persoalan dalam masalah ini kalau seandainya ahli waris tidak ada sama sekali apakah upaya hukum bagi kita untuk melakukan permohonan isbat wakaf ini apakah ini juga harus diumumkan di papan pengadilan selama 14 hari sehingga masyarakat umum tahu bahwasannya ini ada permohonan isbat wakaf yang diajukan oleh masyarakat kalau ada masyarakat yang tidak merasa senang silakan ajukan keberatan terhadap pengadilan agama ini perlu juga ada kesamaan visi dan kesamaan pendapat bagi kita bagi ahli waris yang tidak ada apakah ini juga perlu diumumkan karena memang tidak ada aturannya di dalam aturan isbat wakaf ini kemudian yang kedua berkenaan dengan masalah tahap pemeriksaan tahap pemeriksaan tentu sama dengan pemeriksaan perkara-perkara biasa dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum para pihak dipanggil kemudian ditanya apa yang menjadi pokok perkara kemudian cuma yang menjadi persoalan Bapak dan Ibu ketika melakukan pembuktian ketika melakukan pembuktian dalam pemeriksaan ini pada umumnya harta wakaf itu sudah terjadi puluhan tahun bahkan ada yang ratusan tahun ratusan tahun yang lalu seperti di terus terang di kampung saya di Payakumbu setahu saya itu di baru tempat saya bersawah itu banyak tempat-tempat surau-surau yang sekarang ini memang ada yang masih hidup dan masih jalan tetapi masih di tempat-tempat yang lain tinggal fondasinya saja lagi tetapi orang tahu bahwasannya itu adalah tanah wakaf itu adalah tanah wakaf gitu kan tetapi saya terus terang secara pribadi saya tidak tahu siapa yang berwakaf kemudian kapan diwakafkan ini tanah ini milik siapa gitu saya tahu saya saja kalau di kampung saya itu salah satu contoh ada surau datuk palo surau datuk palo saya tahu saya itu surau palo datuk palo itu apakah dia yang berwakif berwakaf atau dia yang yang sebagai nazir gitu kita tidak tahu kemudian ada juga surau datuk batang gitu kan kemudian kalau di Menangkabau itu banyak harta-harta wakaf itu diambilkan dari harta pusaka tinggi dalam kondisi seperti ini bagaimana bagaimana penyelesaiannya mungkin Pak Kapetia lebih menguasai karena beliau adalah datuk di kampung saya sendiri gitu kan berkandang dengan masalah wakaf dari harta pusaka tinggi kalau harta wakaf pusaka tinggi itu apakah sudah dapat dinyatakan milik sempurna apakah bisa kaum untuk berwakaf kan gitu ini menjadi persoalan bagi kita Bapak dan Ibu kemudian Bapak dan Ibu berkenaan dengan masalah pembuktian kalau berkenaan dengan masalah pembuktian para hakim mungkin bisa mempersilahkan para pihak silakan Bapak dan Ibu membuktikan persoalan wakaf ini semaksimal mungkin semaksimal mungkin apa alat bukti yang bisa Bapak dan Ibu berikan bukti surat atau bukti saksi misalnya atau kalau seandainya mereka sudah memaksimalkan alat bukti tapi mereka tidak bisa memunculkan alat bukti yang meyakinkan majlis hakim perlu itu adalah merupakan hanya baru berupa bukti permulaan apakah perlu ada sumpah dan sebagainya ini pun juga perlu perlu didudukkan bagi kita semua dalam diskusi ini Bapak dan Ibu yang kita muliakan inilah beberapa persoalan-persoalan di dalam pemeriksaan harta wakaf ini kita tahu rukun wakaf itu ada sekian kalau seandainya di dalam pembuktian itu para saksi tidak mengetahui rukun-rukunnya mulai rukunnya misalnya siapa yang berwakif ini tanah milik siapa kapan dia berwakaf tapi masyarakat tahu ini adalah tanah wakaf bagaimana dalam kondisi seperti ini pengadilan agama bisa membantu supaya tanah-tanah wakaf yang ada ini bisa diselamatkan terakhir Bapak dan Ibu ini sudah melewati waktu tahapan isbat wakaf apabila isbat wakaf telah ditetapkan paling terhadap pangeri agama berkewajiban mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkotaan hukum tetap kepada BPAIW kemudian kesimpulan Bapak dan Ibu sengketa wakaf masih banyak yang ditemui di berbagai tempat Indonesia salah satu penyebab adalah karena masih banyaknya tanah wakaf yang belum disertifikatkan karena itu diperlukan solusi atau tanah wakaf yang belum bersertifikat dengan mengajukan permohonan isbat wakaf ke pengadilan agama rekomendasi terakhir kepada dinas terkait mungkin kepada Kemenang atau mungkin kepada kepada pemerintah pejabat-pejabat ada rekomendasi yang kita sampaikan yang pertama perlu adanya penyuluh hukum yang kontinu terhadap masyarakat terutama mungkin tokoh-tokoh masyarakat berkenaan dengan masalah pentingnya akta ikra wakaf ini kemudian yang kedua perlu adanya pendataan ulang bagi tanah-tanah wakaf yang tidak dipungsikan lagi kita tahu bahwasannya itu memang tanah wakaf tapi tidak dipungsikan lagi agar tanah ini bisa diselamatkan maka perlu adanya isbat wakaf ke pengadilan agama kemudian yang ketiga mungkin yang menjadi persoalan berkenaan dengan masalah dana karena dengan ajarnya permohonan isbat wakaf ke pengadilan agama ini perlu membutuhkan biaya dan dana dalam masalah biaya dan dana ini bisa enggak mungkin basis dengan dana visabilillah memberikan bantuan kepada para pihak atau pemohon untuk yang mengajukan permohonan isbat wakaf ini Bapak dan Ibu demikianlah makalah sederhana ini saya sajikan penulis yakin dan percaya adanya keterbatasan yang ada pada diri saya sendiri karena itu masukan yang membangun yang bersifat membangun sangat kami harapkan kepada Bapak dan Ibu semua terutama mungkin kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dan Bapak-Bapak dan Ibu Hakim Tinggi Pengadilan Agama Jambi demikian Bapak dan Ibu mohon maaf atas segala kekurangan bila itu fi wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita kasih plus untuk Ketua PA Jambi Baik terima kasih atas penyampaiannya yang cukup panjang melewati dari 10 menit ya kita aturansi ternyata banyak persoalan yang timbul setelah disampaikan oleh Pak Ketua ya intinya salah satu MOU merupakan salah satu solusi untuk menjawab persoalan-persoalan tadi untuk PA Jambi sebetulnya mudah karena di PTA-nya kan sudah dibuat MOU tinggal tindak lanjut Ketua dengan koordinasi dengan kanwil terutama kemenak dan wali kota saya kira bisa tentang berkait tentang data-data wakaf mungkin kita perlu sonding dengan depan atau kanwil yang ada di kota Jambi saya kira itu lanjut kita pada makalah pembanding Ketua kita dari Kewala Tungkal kita sahabat dulu atau siap belum itu Ketua Tungkal tes dulu Ketua Tungkal jangan diimut Assalamualaikum siap siap waktu syukur kurang dari 10 menit supaya diskusinya lebih panjang baik baik saya persilakan untuk menyampaikan presentasinya 10 menit kalau perlu kurang dari 10 menit silakan Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ketua Pak Wakil Ketua para Hakim Bindi seluruh Ketua PA sejilai Jambi dan para pejabat pengusionalan struktural PTA Jambi dan seluruh kemudian agama se-provinsi Jambi bintang saya menyampaikan slide ini sebelumnya saya ingin berpantun terlebih dahululah saya ingin saya ingin berpantun mohon maaf kebiasaan ya Ahmad mengaji dan ikhtikab di akhir Ramadan di lang Ramadan di lang lebaran sorry Ahmad mengaji dan ikhtikab di akhir Ramadan di lang lebaran kita mengkaji tentang wakaf jika ada kesalahan mohon diluruskan cakep mana cakepnya pokoknya nyambung oke pantun kedua anak raja mengupas buah ambil lading duduk di serambi saya hanya menumpang tuah sebagai pembanding ketua PA Jambi pengadilan agama kuala tunggal itu dulu semangat dulu ya baik bapak ibu sekalian kami diberikan waktu untuk sedikit ya membanding ya itu bukan makalah utama dalam gambar itu ada sumur raumah ini adalah sumur yang diwakafkan oleh Usman bin Affan pada zaman Rasulullah ketika hijrah ke Madinah dan sumur ini masih ada sampai hari ini dan sekarang di lokasi ini telah menjadi hotel jadi secara de facto baik hukumnya pun telah ada pada zaman Rasulullah tentang wakaf itu dan ini adalah wakaf produktif gitu ya hari ini telah menjadi hotel dan dibuat buah rekening yang rekeningnya itu namanya adalah Usman bin Affan jadi banyak memberikan donasi ke berbagai negara-negara Islam lain untuk diambil manfaat dari wakaf tersebut kita bicara tentang Iswat Wakaf Terpadu Iswat Wakaf Terpadu adalah proses menetapkan dan menguatkan identitas benda yang diwakafkan oleh wakif yang sebelumnya tidak ada ikrar wakaf dan sertifikat melalui penerapan pengajaran agama dengan melibatkan instansi lain dalam hal ini kantor pertanahan jadi itu yang kita maksud dengan Iswat Wakaf Terpadu atau Iswadu dasar hukum tadi disampaikan oleh Pak Ketua P.A. Jambi Undang-Undang nomor 41 2004 tentang wakaf peraturan pemerintah 42 2006 pelaksanaan undang tadi PP sebelumnya tentang Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 jadi ada turun dari situ adalah PP nomor 28 tahun 77 tentang perwakafan tanah mirip Pembelasi Hukum Islam dan Masyarakernas tahun 2007 di Makassar serta ada SEMA nomor 10 tahun 2020 ini data saya kira tidak perlu saya bacakan jadi saya sampaikan juga meskipun ada perbedaan data ya dengan sampaikannya tadi ini kami ambil dari Siwak Kementerian Agama Justi Informasi Wakaf jadi secara nasional ada banyak sekali tanah-tanah yang belum bersertifikat di Jambi kita lihat berkebupaten untuk Batanghari dan seterusnya Tanjung Jambung Barat juga lumayan dari ratusan hektar tanah itu banyak yang belum bersertifikat tanah-tanah wakaf ini di wilayah Hukum Yuridisi mengadakan kemampuan jadi secara detail Siwak itu sudah menghimpunnya di website mereka ini kami ambil dari Al-Fikhul Islam Muadil Latuh sumber isbat wakaf yang ditulis oleh Syih Wahbah Zuhaydi Guru Besar Universitas Lamaskus pasal kelima tentang isbat wakaf secara syariat dan secara perundang-undangan jadi menurut beliau bisa dilakukan penetapan meskipun khadiman walau karena khadiman meskipun sudah sangat lama jadi diterima isbat itu jadi persaksian terhadap persaksian yang kalau dalam bahasa kita itu terstemonnya diauditu jadi kesaksian laki-laki bisa kesaksian perempuan juga bisa jadi kesaksian sudah masyur yang sudah menjadi pengetahuan masyarakat umum di kampung itu dan pendengaran dari telinga yang kita ingat itu seperti sampaikan Pak Ketua PH Jambi tadi satu kampung itu tahu ini wakaf datuk yang sudah 100 tahun yang lalu jadi tidak ada yang mengugat jadi kesaksian seperti itu bisa kita ispatkan dan seterusnya ya silahkan nanti merujuk pada buku tersebut halaman 214 jilid 8 al-biflu islam wajib nah dalam pasal 58 poin C peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 sebagai turunan dari undang-undang 41 tahun 2004 disebutkan ya dalam pasal peralihan ini terakhir ini dalam hal harta benda wakaf yang dikuasai oleh ahli waris wakif atau nadir dapat didaftarkan menjadi wakaf sepanjang terdapat kesaksian dari pihak yang mengetahui wakaf tersebut dan dikukuhkan dengan penetapan pengadilan ini kita garis bawahi dan dikukuhkan dengan penetapan pengadilan dengan dasar inilah kita mencoba memberikan diri untuk melakukan isbat itu dan secara terpadu jadi kantolannya di pasal 58 PP42 ini untuk karena kami pembanding ya tentu tidak banyak teori langsung kami sampaikan saja apa yang telah terjadi di PH Kuala Tungkal perkara wakaf yang masuk ke PH Kuala Tungkal sampai hari ini sejak di launching kemarin di pertengahan Juli ada 6 perkara ada hibah juga yang lain yang kita bicara kewakaf hari ini jadi 6 perkara yang sudah putus Kabul ada 4 1 perkara sedang proses dan 1 perkara dicabut sebenarnya kemarin ingin ditolak tetapi mereka khawatir tidak bisa masuk lagi kalau ditolak jadi mereka langsung mencabut perkara itu karena ada keberatan dari ahli waris wakif ada keberatan semacam intervensi tapi tidak secara resmi mereka kirim surat ke pengadilan dan menyatakan bahwa tanah tersebut masih ingin didudukkan terlebih dahulu pelaksanaan isbat wakaf di PH Kuala Tungkal MOU sudah jadi ketika pendaftaran perkara isbat wakaf masuk ke PH Kuala Tungkal seperti biasa PTSP di kategorikan poluntir kalau memang mereka ada masalah itu bukan terpadu tapi perkara biasa kontensius dan ada pengugat dan terugat karena hanya perkara poluntir saja yang bisa masuk dalam isbat wakaf terpadu kontensius tidak bisa dan dalam SIPP pun ini masuk dalam perkara lain-lain tidak tidak seperti biasa perkara isbat wakaf kontensius tidak bisa masuk karena lebih komplek dan rumit pengugat-pengugat bisa lebih dari satu dan melibatkan banyak instansi kemantian agama pertanahan penajilan dan lain-lain sasaran tanah wakaf yang belum berertifikat tanah yang sudah berertifikat untuk balik nama dengan dasar peralahan wakaf dan sudah kita tentukan ya SOP-nya berapa hari proses berapa hari dapat berertifikat berapa hari biaya termasuk biaya deskente ini prosedur disempat wakaf permohonan persidangan jadi kalau dia tidak ada masalah itu 14 hari biasanya selesai tetapi kalau ahli waris kalau tanah tersebut tidak ada bertuan atau tuannya sudah meninggal tetapi ahli waris yang ada maka kita umumkan dulu 60 hari setelah itu baru bisa disidangkan 14 hari kemudian jadi kita tulis dalam SOP itu 74 hari jika nazir atau wakif tidak diketahui keberadaannya nah 14 hari kemudian setelah keputusan ingkrah barulah kemudian proses di PPN untuk penerbitan sertifikat dengan membawa penetapan dari penghasilan ini contoh kasus 1 perkara yang dikabulkan KTP alat buktinya sepuradik tanah kurat keterangan kepala desa tentang tanah tersebut 3 orang saksi dan telah mendapatkan pemeriksaan setempat tidak ada berita acara dalam deskente itu dari kantor pertanahan tentang ukuran-ukuran tanah tersebut secara detail sehingga ketika mereka membawa penetapan pengajilan ke BPN tidak perlu lagi BPN turun untuk mengukur itu jadi meskipun mereka mengajukan dalam sepuradik umpama 1 hektare ketika diukur oleh BPN tidak sampai 1 hektare maka putusan pengajilan mengajukan kepada pengukuran itu tidak sampai 1 hektare itu sehingga tidak kesulitan ketika mereka untuk menerbitkan sertifikat tanah tersebut ini perkara yang hampir kita tolak sebenarnya tapi mereka cepat-cepat untuk mencabut waktu habis Pak Ketua ini contoh Deskente di Pono Pesantren di Serastu Kecamatan sampai malam daun nipah dibuat atap di KIPTA Jambi mantap main bola kaki DGBK PTA Jambi Raih WBK Madiran Agama Kuala Tungkal bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukur kita kasih plus untuk Ketua Kuala Tungkal baik Abdillah kedua pemakala sudah selesai ada beberapa yang bisa kita ambil dari pemakala satu dan pembanding pertama dari Ketua PA Jambi ada beberapa persoalan wakaf ini terutama payung hukum mungkin untuk isbat wakaf kemudian data yang harus kita ambil mana yang wakaf yang masih berjalan dan tidak bermanfaat atau tidak produktif dalam istilah Ketua PA Kuala Tungkal kemudian wakaf mana saja yang kita isbatkan tentu wakaf yang bermasalah tidak mungkin kita isbatkan itulah perlu adanya pendekatan dari keluarga yang mewakafkan kalau masih ada andaikan kita bisa adakan sonding insya Allah isbat wakaf akan berjalan tapi ketika ada perlawanan seperti mahalnya harga tanah sekarang di pinggir jalan mungkin dulu ya jelas itu tidak ada harganya tapi setelah ada pelebaran kota sama hal sehingga anak cucunya atau keturunannya menganggap bahwa itu kami tidak pernah wakafkan itu berarti bermasalah yang kedua dari pembanding mungkin ada yang menarik dari pembanding ini dasar hukum diambil dari kitab al-fiq wa'idzal awadzillatuhu dan beberapa undang-undang sebagai payung hukum tapi untuk menarik kedua pembahasan ini ada ketentuan yang pertama bagi penanya mungkin sebutkan satker dan nama PA pertama PA Sarolangun untuk cermin pertama kita kasih ini PA ada berapa ya kita kalau dari PTA menginginkan si seluruh satker ada yang bicara mewakili ya untuk pertama mungkin kita kasih untuk tiga PA penanya sudah ada raise hand dari ketua atau perwakilan dari PA Sarolangun ini persilakan PA Sarolangun ketuanya atau wakilnya atau siapa ini siapa ini siapa aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini Pak Wakil yang ganteng izin Pak Buang kedengaran suaranya kedengaran jelas Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Denny Irawan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sarolangun mewakili Pak Ketua pertanyaannya sebenarnya dari Pak Ketua ini sebenarnya cuman saya yang diperintahkan oleh beliau untuk bertanya begini Pak Buang kepada pemateri dari dua materi pertama dari dua materi tadi yang disampaikan sangat menarik luar biasa banyak hal yang mungkin perlu kita diskusikan cuman begini Pak cantolannya dari dua pemateri tadi adalah undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan lalu kemudian PP nomor 28 tahun 77 yang menarik adalah ada perbedaan yang cukup signifikan Pak dari PP 28 tahun 77 itu dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan kalau di undang-undang nomor 41 tahun 2004 itu sudah mengatur baik wakaf tidak bergerak maupun tidak bergerak tapi di PP nomor 28 tahun 77 itu itu khusus tentang perwakafan soal tanah hanya persoalannya tadi dari contoh yang disampaikan rata-rata semuanya adalah tentang wakaf tanah nah ini menarik Pak kenapa menarik menurut kami di PP nomor 28 tahun 77 itu yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permenak Peraturan Menteri Agama nomor 1 tahun 78 kewenangan untuk mendaftarkan persoalan tanah wakaf itu sudah diatur di dalam peraturan tersebut sehingga tidak perlu menggunakan mekanisme yudisial itu merupakan ranah eksekutif untuk menyelesaikannya dan setau kami sampai hari ini aturan PP nomor 28 tahun 77 termasuk Permenak nomor 1 tahun 78 itu tidak pernah dicabut kalau kemudian tadi ada contoh misalnya bagaimana kalau wakifnya tidak ada lagi atau nazirnya juga sudah tidak ada mekanismenya diatur di sana sehingga tidak perlu masuk kepada ranah yudisial apalagi kita sebagai lembaga yudikatif baru bergerak baru punya kewenangan kalau kemudian ada sengketa itulah yang kemudian diamanahkan kan di undang-undang nomor 7 tahun 89 seperti itu pemahaman kami jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana bisa kewenangan eksekutif itu menjadi kita tarik kepada lembaga yudikatif satu-satunya yang kami ingat adalah bahwa ketika ada Rakanas Mahkamah Agung yang di Makassar tahun 2007 dan kemudian yang terakhir kemarin adalah SEMA nomor 10 tahun 2020 hanya saja sepanjang kewenangan eksekutif itu sudah mengatur tentang taca-cara pendaftaran tanah iklan wakaf terhadap tanah dimana ranahnya kita masuk kenapa harus kita mengisbatkan itu pertanyaannya Pak Uang yang kedua pertanyaan kami adalah perkara voluntar itu kan adalah perkara yang berbeda dengan perkara kontensius dia dibatasi jurisdiksinya adalah tentang kalau kemudian diatur oleh perundang-undangan kita kenal adanya ispat nikah kemudian penetapan ahli waris dan sebagainya nah kalau penetapan subjek sesubjek atau satu objek berupa tanah itu sebenarnya menurut hukum data kan tidak bisa ditetapkan melalui mekanisme voluntar halus kontensius karena apa pertama dia tidak diatur dalam undang-undang yang kedua rentan penyeludupan jika kemudian kita gunakan mekanisme voluntar nah maka kemudian kenapa bisa tanpa bermaksud apa-apa muncul kemudian isbat wakaf ini kan menarik sebenarnya isbat wakaf tetapi dari contoh tadi terkesan bahwa itu masuk dalam ranah voluntar padahal sebagaimana kami sampaikan tadi menurut kami ranah voluntar itu dibatasi sepanjang tidak ada perintah dari undang-undang kita tidak bisa melakukan penafsiran itu sendiri karena ini terkait dengan hukum acara jadi seperti itu dua pertanyaan kami kami kira demikian lebih dan kurang mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih dari PA Surolangun selanjutnya dari perwakilan PA Muara Bungo ya terima kasih atau Pak Wakil silahkan langsung ya silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Roli Wilpa ketua pengadilan Gamam Maru Bungo izin bertanya melalui moderator ini tidak jauh berbeda tadi apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua PA Surolangun ya memang ini hal yang baru sangat kita apresiasi teman-teman dari PA Kuala Tugal tentang adanya isbat wakaf dan ini mungkin yang pertama di Indonesia yang dilakukan secara masif pertanyaan pertama adalah seperti kita ketahui dari data aplikasi SIWAK yang dirilis oleh Kementerian Agama itu ada data-data tanah yang memang sudah wakaf tapi sudah ada nomor register akta ikrar wakaf seperti di Maru Bungo itu itu lebih kurang 231 yang belum bersertifikat dengan luas 86,23 hektare nah tetapi 231 ini itu sudah ada register nomor akta ikrar wakaf apakah ini tidak bisa langsung secara administratif seperti yang disampaikan oleh Pak Deni tadi itu sudah menjadi kewenangan dari eksekutif bukan harus diisbatkan lagi artinya memang potensinya pun tipis gitu kan itu yang pertama kemudian yang kedua kita juga berkenaan dengan dasar hukum permil juga disinggung oleh Pak Menteri pertama Tanda Lezuarman apa payung hukumnya itu ini kita ingat Pak moderator ketika PA Surabaya tahun berapa dulu itu melaksanakan penetapan alih waris yang melakukan secara masal terpadu dengan Kementerian ATR langsung dipecahkan sertifikat ini kalau tidak salah kita tidak paham apa kondisi setelah itu ini yang menyebab dari Yang Mulia Hakim Agung itu menyampaikan bahwa kita tidak bisa beristihah dengan hukum formil sehingga waktu itu tidak dilanjutkan nah kita tidak tahu apakah persis informasinya seperti apa namun jelas di beberapa pembinaan dari Yang Mulia Kamar Agama itu menyampaikan bahwa untuk kita hati-hati dalam mengambil istihad tertama masalah hukum formil seperti sampaikan Pak Denny tadi ada isbat terpadu nah disini misalnya permasalahan seperti untuk memilah perkara apakah cukup dengan meja PTSP nah sedangkan untuk dispensasi kawin itu sudah diatur dalam PERMA bahwa untuk memilah itu adalah penitra yang diledagasikan kepada PTSP nah barangkali ini yang perlu kita inginkan sebelum kita jauh bertindak tentu seperti yang disampaikan oleh pimpinan kita tadi ada persepsi yang sama mungkin teman-teman yang lain sudah duluan mendapat informasi mungkin bisa kita sharing di forum ini nah sehingga untuk ke depan kita lebih bertindak untuk lebih hati-hati kemudian ya punya dasar yang kuat dan ya tentu memberikan dampak yang cukup luas kepada masyarakat barangkali itu moderator pertanyaan dari kami sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Pak Ketua Muara Bungo yang cukup padat isinya ini dan membuka cakrawala pikiran kita untuk saling berpikir untuk menanggapi ini semua nanti tidak mesti harus dari pemakalah ya bisa jadi dari seluruh audien yang hadir dari setiap satker barangkali memberikan masukan atau mungkin juga lebih banyak pengetahuannya dibanding pemakalah bisa juga asal anda raise hand nah nanti terakhir mungkin narasumber kita dari Pak Ketua PT.A dan WAKPT.A mungkin kalau nanti ada tambahan dari Hakim Tinggi baik satu orang lagi mungkin dari dari pengadilan agama Sungai Penuh siapa yang mewakili ini Pak Ketua langsung baik silakan Pak Ketua Assalamualaikum warahmatullahi eho kayak di bioskop jadinya coba di tes Pak Ketua tes ekonya masih eho masih berdengung oh di bawah oh buat tes lagi operaturnya mana ini cuma tes kecilan malah kekecilan tidak kedengaran gemar coba tes Pak tes Pak Ketua coba Pak silakan berbicara tentang Ismat Bapak apa yang hukum kita sebenarnya ada di dari dari data yang ada di dalam pasal-pasal tersebut ada berbicara tentang AIB jadi ketika ada objek wakaf yang wakafnya masih ada masih hidup ada objek wakafnya maka proses sampai kepada sertifikat cukup dengan datang datangnya datangnya kewakaf dan saksi kemudian kejabat membuat akta iklan wakaf memang ada problematika berbicara tentang bagaimana kalau wakaf yang sudah berhutusun tahun hal yang masih pertimbangan juga berkaitan dengan ahli maris di dalam posisi perkara itu nanti bahwa wakaf ketika dia mewakafkan objek barangnya maka hak kepemilikannya sehingga siapa lagi yang berhak ketika itu sudah diserahkan kepada nanti untuk pengelola maka nanti di dalam posisi sebagai pengelola dari hak wakaf yang di lepaskan oleh sang pemilik jadi keterlibatan ahli waris dari pemilik wakaf tadi ada dimana karena orang tuanya atau wakaf sebelumnya dari silah yang sudah melepaskan hak yang sehingga hak pemilik selanjutnya sempas berbicara seperti ini kemarin kami beserta beberapa itu melakukan koordinasi dengan BPN total data yang kami prolet dari BPN kota itu di kota ada sekitar 280 objek yang menjadi rencana untuk disertifikasi tapi tinggal tersisa kemudian ketika kemarin itu tinggal 50 objek yang belum dapat disertifikasi problemnya tadi ada ahli waris yang ada palakot yang sudah meninggal cuma di BPN sendiri ketika kami koordinasi kemarin mereka sudah punya solusi juga secara internal mendasarkan payung hukum yang keputusan menteri ATR BPN jadi kepala BPN punya memenang menaruh mengeluarkan surat pernyataan sementara yang itu menjadi landasan diproses objek wangkat yang pelatang sendiri sedang meninggal izin pakai barangkali pertanyaan lanjut apa yang kira-kira akan dipertanyakan dalam diskusi kalau seorang kewakap sudah melepaskan haknya maka dimana posisi ahli waris kalau kalau si kewakap yang sudah melepaskan haknya tadi kemudian meninggal sehingga ahli waris kedudukannya menjadi sama mungkin sebagai saksi-saksi saja bahwa orang sudah melepaskan haknya pertanyaan lagi yang kedua bahwa isbat wakaf itu ketidakman koordinasi dengan BPN Kota ada solusi sendiri dari kementerian atk BPN Kota berkaitan dengan pewakaf yang sudah meninggal sehingga bagi BPN Kota bukan isbat wakaf lagi tapi punya selat keterangan yang diperbolehkan secara hukum sebagai pengganti mungkin kalau dalam kontek kita hari ini adalah isbat wakaf baik cukup dua terima kasih baik terima kasih untuk ketua PA Sungai Perduk pertanyaannya ini juga berbeda dengan yang sebelumnya karena ini terkait tentang proses wakaf yang sudah diberikan apakah ini berlaku untuk selama-lamanya atau temporer dalam PP nomor 42 tahun 2006 itu ada ketentuannya bagaimana kalau tanah apakah selamanya diwakafkan kalau bukan tanah bagaimana agunan atau bangunan atau rusun itu ada aturannya ini akan menarik baik dari tiga penanya itu cukup tiga aja cermin ini kecerpa pertama dulu tiga nanti kita lanjut lagi baik untuk yang pertama pertanyaan yang pertama dari PA Sorolangun mungkin Pak Ketua PA Jambi sudah mencatat juga kalau enggak kita ulang lagi untuk pertama mungkin pemakala dulu kalau memang kurang puas nanti bisa ditambah dengan dari audien semua atau peserta bisa juga memberikan masukan untuk kebaikan kita semua nanti baru terakhir jadi narasumber yang pertama pertanyaannya bagaimana apa itu kewenangan eksekutif eksekutif terhadap lembaga yudikatif terkait masalah ispat wakaf karena memang ini sudah ada aturannya kok kenapa tiba-tiba kok yudikatif ikut-ikutan gitu padahal sudah ada aturannya kira-kira gitu kemudian yang kedua ispat wakaf itu kan sepatnya voluntar tapi ketika terjadi ada hali waris yang menentang maka bagaimana gitu padahal tuakaf sudah melarang berkali-kali hati-hati dalam mengispatkan wakaf ini ini kan kalau kita ambil dari sekarang ini kontrol legem ini sepanjang itu untuk kemaslahatan berkira-kira bisa saja jangan sampai kita mundur ke belakang meskipun harus hati-hati monggo Pak Ketua PA Jambi bisa menanggapi pertanyaan ini anbud 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 PA Jambi anbud anbud masih masih eh enggak paham ketua terima kasih Bapak dan Ibu yang pertama mungkin berkenaan dengan masalah kewenangan masalah kewenangan kalau saya berprinsip yang jelas persoalan wakaf itu memang sudah menjadi kewenangan pengadilan agama itu pertama harus kita pahami itu loh apapun persoalan yang menjadi persoalan di dalam dalam wakaf itu kewenangan pengadilan agama itu sudah menjadi kewenangan-kewenangan absolut itu pertama harus kita pahami kemudian yang kedua berkenaan dengan masalah isbat wakaf ini kan tidak diatur secara tersendiri tapi Bapak dan Ibu harus tahu di dalam undang-undang pokok kehakiman di dalam undang-undang peradilan agama juga disebutkan bahwasannya peradilan tidak boleh menolak peradilan tidak menolak kalau ada yang masyarakat yang mau memintakan putusan atau penetapan keadilan di pengadilan tidak boleh menolak dengan alasan tidak diatur yang jelas kalau masuk sudah masuk dulu baru kita periksa kemudian Bapak dan Ibu berkenaan dengan masalah PP 28 tahun 77 itu kalau saya baca di dalam buku yang tebal ini tidak ditemukan PP itu di situ yang menjadi himpunan peraturan perundang-undang di lingkung peradilan agama tidak ditemukan dan cuma di dalam PP yang terbaru ini disampaikan aturan-aturan wakaf yang sudah dijalankan berdasarkan PP yang lama itu sepanjang tidak bertentangan itu tetap diberlakukan kalau di dalam PP yang terbaru ini kalau tidak salah itu sudah diatur secara menyeluruh apakah itu wakaf dalam tanah dalam arti kata tanah milik atau mungkin juga wakaf benda bergerak dan juga ada wakaf uang Bapak dan Ibu kemudian yang selanjutnya berkenaan dengan masalah voluntar atau kontensius itu soalnya tadi saya sampaikan kalau saya lebih cenderung berpendapat sepanjang ahli waris ada itu ahli waris harus dijadikan sebagai pihak ahli waris harus dijadikan sebagai pihak ini intinya supaya nanti jangan jangan timbul sekitar di kemudian hari gitu kan kalau ahli waris sudah merespon dan men setujui ini kan tidak akan menjadi persoalan itu soalnya ahli waris dipanggil dulu dijadikan sebagai pihak gitu kan kemudian yang kedua kalau seandainya ahli waris tidak diketahui siapa siapa ahli waris dari orang yang berwakaf atau wakif ini misalnya ya sudah diumumkan saja kan diumumkan diumumkan mungkin selama 14 hari seperti isbat nikah itu kan sepanjang tidak ada yang mengugat ya sudah yang jelas pemberitahuan kepada semua orang yang termasuk di dalamnya ahli waris yang tidak diketahui sudah kita laksanakan gitu bisa kita isbatkan gitu kan setelah diadakan pemberitahuan terlebih dahulu gitu kalau seandainya mungkin di kemudian hari ternyata ada ahli waris yang mengetahui dan tidak setuju dia juga bisa mengajukan gugatan wakaf ke pengadilan kalau bagi saya tidak ada persoalan silahkan kalau ada yang tidak setuju maju lagi ke pengadilan apakah mau dibatalkan bagaimana gitu jadi bagi saya dalam menyelesaikan persoalan wakaf ini ya dirunut saja dirunut dengan baik dimana persoalan ada persoalan diselesaikan gitu kalau ini tidak kita kita selesaikan ini dibiarkan dibiarkan saja ada apa silahnya harta umat ini yang tidak terselamatkan sudah dalam kondisi seperti ini kita juga bisa memakai kaedah usul kaedah fikir menyelamatkan agama itu termasuk dalam konsep daruriah agama ada lima dalam konsep daruriah salah satu di antara ini kan menyelamatkan harta juga termasuk termasuk konsep daruriah apalagi harta ini adalah milik umat yang perlu diselamatkan bagaimana mana yang yang lebih besar resikonya dibiarkan begitu saja atau diselamatkan gitu kan kalau saya lebih cenderung ini harus diselamatkan gitu kan harus diselamatkan gitu kalau mereka ada yang tidak setuju ya sudah maju lagi pengadilan disingkitakan lagi gitu kan jadi bagi saya tidak ada persoalan sebenarnya gitu mungkin itu sementara Pak Moderator jawaban dari saya silahkan mungkin dari Bapak Kak Tungkal mengharap bunga barangkali juga ada itu hampir sama kan ya register sudah ada bagaimana itu kalau umpamanya ke BPN bagaimana cara ini sudah ada akte ikrar wakaf sudah ada cuma tinggal mendaftarkan BPN atau apakah memang perlu juga isbat atau cukup hanya daftar pertanyaannya yang kedua itu saran dari warna bunga kalau perlu kita ini ada persepsi yang sama terkait tentang isbat wakaf saya kira solusi kita untuk mengadakan MOU sebetulnya langkah yang terbesar buat wilayah Jambi ya persoalan nanti di belakang baik terkait masalah yang ada ada bermasalah sedikit tentu kita hati-hati tidak mungkin kita isbatkan kalau ada persoalan dari sungai penuh kalau sudah apa itu meninggal apakah wakaf itu berlaku selama-lamanya atau temporer atau cukup dipanggil ahli waris itu didengar atau jadi saksi kemudian isbat wakaf itu apa ada solusinya gitu isbat kalau perlu BPN itu mudah saja lah tidak usah sampai ke pengadilan gitu sudah lah datang ini beberapa persoalan yang agak mirip dari PA Bungo dengan PA Suranya barangkali Pak Ketua PA Jambi yang menambahkan atau langsung di Rikola Tunggal silakan wala Tunggal bisa tes suaranya Pak Ketua suaranya keluar mute ya Pak Sengaria kuala Tunggal tidak kedengeran suara tidak kedengeran ketua PA Kuala Tunggal ini matikan enggak kuala Tunggal kuala Tunggal halo ya satu boleh ada ada baik Pak halo silakan jawab pertanyaan tiga satkar boleh saya sekali lagi hanya menumpang tua jadi hanya sedek sekedarnya saja ingin bisa berbagi atau menjawab ini kan ada kekosongan hukum dibilang kosong juga tidak tapi ini ada kebutuhan masyarakat berapa banyak tanah-tanah wakaf yang tidak bersertifikat dan menimbulkan potensi konflik bahkan sudah terjadi konflik hitungan masyarakat ketika dia tidak memiliki sertifikat nah perkara dia masuk wilayah judisial ya setahu saya memang harus begitu perkara nikah itu kan kewenangannya kementerian agama eksekutif ketika dia tidak memiliki data otentik kutipan akta nikah atau akta nikah di KUA itu maka mereka masuk wilayah judikatif dan menjadi kewenangan kita untuk mengadali itu setelah kita ispatkan keluarlah kutipan akta nikah itu atau akta nikah itu dari KUA saya kira kiasnya ke sana saja gitu ya nah apa bedanya dengan MOU ini dengan terpadu ini ya karena menerbitkan sertifikat tadi kalau sekedar ikrar gitu ya ke PPAIW di KUA sudah banyak tetapi mereka masih melakukan langkah lain dengan berokrasi dan biaya yang lebih lagi nah kita cukup dengan penetapan langsung keluar sertifikat dan ending yang diinginkan para pencari keadilan itu adalah sertifikat begitu loh nah jadi saya kira karena ini melakukan kompetensi absolut sesuai pasal 49 undang-undang PA itu ya kita beranikan diri ini memang kewenangan kita tentang wakaf yang selama ini belum terelaborasi secara baik sebagaimana ada banyak disitu kan kewenangan-kewenangan PA tentang zakat bagaimana kita mengadili sengketa zakat coba saya dulu ketika dikelat pernah tanya dengan Profesor Manan prop kira-kira gimana ini PA mengadili tentang zakat tentang sedekah kalau tentang wakaf terbayanglah sengketa waktu itu jadi mungkin ke depan akan ada kemungkinan turunan dari pasal itu tentang kewenangan absolut pengadilan agama yang untuk hari ini ya yang depan mata kita tentang isbat wakaf ini dan ini sudah dipayungi dalam rakernas 2007 di Makassar gitu kan jadi syahadah istifadah testimoni di audit itu dan persangkaan hakim itu dari lima alat dukti perdata itu memang diakui bahwasannya bisa kita melakukan itu tentu ujungnya adalah kemaslahatan seperti sampaikan Pak Ketua PA Jambi tadi itu ending dari hukum itu adalah kemaslahatan saya kira itu sekedar tambahan ya terima kasih baik terima kasih jawaban dari dua pemakalah barangkali ada yang bisa menjawab lebih dari ini dari seluruh audien ini dari beberapa satker silakan sebelum saya berikan kepada narasumber kita apa ada yang berani dari PA lain saya tantang ini masukkan ada hadiahnya nih rewardnya ada nanti kata Pak KPTA yang bisa memberikan solusi dikasih reward ada kan dari PA mungkin dari warbulian atau dari bangkok P.A. Jambi ada Pak Ketua lagi silakan Pak Ketua kalau mau mendapatkan tapi jangan di-unmute lagi kalau misi jangan Pak Ketua selain Pak Ketua siapa Hakim ke wakilnya ke nah beri kesempatan untuk menjawab biar kita dengar wakilnya bicara ini Pak sedikit kedengaran ya ini Pak berkenaan dengan masalah Ali Waris yang meninggal ini ada di dalam PP42 itu kalau tidak salah pasal 31 disebutkan dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam akta ikrah wakaf sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk atau karinah dan dua orang saksi serta akta ikrah wakaf tidak memungkinkan dibuat karena wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya maka dibuatkan akta pengganti akta ikrah wakaf artinya sekalipun mungkin Ali Waris atau si wakif sudah meninggal dunia masih bisa ini yang yang ditanyakan oleh teman tadi bagaimana kalau sudah meninggal dunia katanya ini sudah terjawab di pasal 31 dari PP nomor 42 kalau tidak salah silakan Pak Biskun baik ada lagi yang menambahkan dari PA Jambi mungkin Pak Wakil atau Hakim kalau tidak ada dari PA lain PA Sangeti PA mana lagi ini sudah semua ya kalau tidak ada untuk menyingkat waktu mungkin maka kami beri waktu kepada narasumber kita Pak KPTA dengan Pak Wakil mungkin nanti tambahan dari Hakim Tinggi Tepuk ada Tepuk Tepuk mana Tepuk sedikit berkomentar silakan Pak Ketua baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti yang telah disampaikan oleh pertanyaan dari Sarulang sebetulnya apa namanya kami juga mempunyai pandangan yang serupa karena pemahaman kami yang yang namanya perkara permohonan itu hanya dapat dilakukan sepanjang memang telah secara ditentukan dalam peraturan peraturan yang resmi seperti isbat nikah kan jelas-jelas itu sudah ada sudah ada peraturan tapi kalau khusus yang lainnya seperti perkara hibah ya isbat hibah itu tidak boleh semestakali itu ranahnya legislatif eh eksekutif tapi kalau untuk isbat wakaf itu sudah ada ada payung hukumnya yaitu dalam Raker Nas tahun 2007 di Makassar tapi lagi-lagi itu hanya mengatur secara terbatas hanya terkait dengan alat dukti saksian istifadah tetapi mengenai apa yang telah di di apa namanya ya dikembangkan oleh seperti PA Kulatunggal dimana ada beberapa perkara yang sudah masuk dan disitu di adanya istihat dimana melakukan pemanggilan secara gaib dan sebagainya terus terang ini hal yang unik karena memang tidak ada aturan yang kami ketahui banyak yang kami ketahui tidak ada secara tertulis mengatur tentang hal itu arti kata ini kan semua diatur dalam hukum acara makanya seperti yang kita ketahui bersama bahwa khusus hukum acara itu tidak boleh ada istihat dalamnya itu yang kami pahami selama ini kan tapi kalau seandainya ini dilakukan dalam rangka untuk ada kemaslahan yang lebih jauh disana dan mudah-mudahan akan ditanggapi di level tertulis kita di makam agung untuk membahas lebih dalam sehingga dalam hal ini disamping memang kita sudah melakukan MOU tersebut kami juga di Piamoratebo sampai saat ini masih menantikan kiranya ada perkara tersebut tapi juga belum membuahkan hasil belum menemukannya karena memang ini kesannya saat ini kan bukan lagi menunggu tapi menjemput kalau dulu pengadilan itu menerima perkara pasif tapi kalau saat ini tentutannya itu seakan-akan kita jemput bola mungkin harapannya Pia Kuala Tunggal bisa memberikan pengalaman lebih seperti apa sehingga perkara tersebut ada petrik-triknya dan bagaimana duduk perkaranya sesungguhnya sehingga ada gambaran kemungkinan untuk kita bisa melakukan hal yang serupa terima kasih Pak si masukan yang baik dalam rangka beberapa hal tentu memang Ketua Kuala Tunggal yang pilot project ini harus memberikan trik-trik bagaimana apakah jemput bola atau bola yang sudah datang ini mungkin nanti perlu dijelaskan sedikit di akhir nanti baik untuk lebih lengkap lagi persoalan yang dari tiga saat kerini kami berwaktu sepenuhnya kepada Pak Ketua Pengalian Tiga Jambi dan Pak Wakil untuk menanggapi persoalan silakan Pak Pak Wakil dulu Pak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji syukur kepada Allah serta salawat dan salam pada Nabi Muhammad S.A.W yang kita muliakan dan kita hormati Bapak Ketua PTA para Hakim Tinggi penitra sekretaris Bapak-Bapak Ketua PA Wakil Hakim dan semua pejabat struktural dan fungsional yang mengikuti acara ini pada kesempatan ini saya sudah mendengar apa yang dibicarakan tadi yang pertama harus kita pahami dulu bahwa memang masalah isbat wakaf ini itu mencuat ke permukaan setelah adanya isbat wakaf yang pertama dilakukan di PA Kuala Tungkal untuk wilayah kita Jambi yang kemudian diperkuat dengan adanya MOU antara pengadilan tinggi agama Jambi termasuk dengan Kemenak termasuk juga dengan ATR BPN dan kemudian ditindaklanjuti oleh PA-PA sewilayah Jambi meskipun ada yang belum nah dalam pelaksanaannya memang tadi dipersoalkan terkait dengan isbat wakaf yang secara apa namanya singkat dipahami itu adalah volunteer memang benar seperti itu bahwa isbat wakaf itu adalah volunteer bukan contentious ini tentu kita sepakati itu semua yang perlu digarisbawahi adalah sejauh mana PA menangani perkara isbat wakaf itu muncul pertanyaan adalah apakah terhadap sebuah objek katakanlah kita berkecil di sini ada namanya tanah yang telah diwakafkan di situ telah dilakukan ikrar wakaf dan telah ada akta ikrar wakaf kemudian oleh nazir sudah didaftarkan di kantor camat sebagaimana ditentukan juga di dalam KHI persoalannya apakah itu perlu diisbatkan lagi oleh pengadilan agama persoalan yang muncul di sini adalah apakah BPN dengan akta ikrar wakaf yang sudah ada itu bisa langsung membuat sertifikat apa namanya kepemilikan terhadap sebuah yayasan misalnya ini kalau misalnya sudah bisa dilakukan tentu tidak perlu lagi isbat oleh pengadilan yang kedua adalah isbat benda wakaf tersebut itu telah dilakukan jauh sebelum atau jauh sebelumnya atau sudah lama dimana di situ tidak ada lagi pewakafnya kemudian benda wakaf itu masih berwujud karena kan tujuan wakaf itu selama-lamanya tetapi tidak punya dasar atau alas hak bahwa benda itu sudah diwakafkan nah disini mungkin ini menjadi kewenangan kita karena untuk mensertifikatkan harta wakaf tersebut perlu adanya akta ikrar wakaf akta ikrar wakaf tersebut tidak bisa dilakukan karena pewakif atau yang mewakafkan tadi itu telah meninggal dunia katakanlah misalnya ada sebuah benda wakaf yang sudah puluhan tahun atau mungkin sudah ratusan tahun diberikan diberikan kepada sebuah yayasan atau masjid atau lembaga-lembaga ibadah lainnya nah disinilah pengadilan agama harus bisa melihat secara jeli ketika diperlukan penetapan adanya ketika diperlukan adanya akta ikrar wakaf sama seperti ketika kita bicara tentang nikah karena tidak ada akta nikah atau surat nikah maka diperlukan adanya isbat nah setelah adanya isbat dari pengadilan agama baru bisa dikeluarkan buku nikah nah ini bisa ditafsirkan demikian karena memang di dalam apa namanya termasuk di dalam hukum acara juga dalam kompilasi itu tidak menentukan adanya atau tidak mengatur tentang isbat wakaf tetapi yang ada itu adalah sengketa wakaf perselisihan jadi Bapak Ibu yang berbahagia ketika kondisi yang seperti ini dimana benda wakaf itu sudah ada berwujud dan kemudian sudah dimanfaatkan sekian lama tetapi belum ada alas haknya maka diperlukan alas hak itu karena pertama untuk memudahkan para pengelola atau nazir memanfaatkan benda wakaf tersebut yang kedua supaya benda ini terjamin kelangsungannya karena siapa tahu nanti suatu saat akan terjadi pergeseran-pergeseran misalnya benda wakaf itu sudah berada di tepi jalan besar misalnya jalan sudah diperlebar tentu harganya akan mahal kemudian yang kedua menghindari terjadinya penyimpangan oleh nazir kalau benda wakaf itu tidak diberikan alas haknya tidak disertifikatkan siapa tahu nanti nazir meninggal digantikan oleh anaknya anaknya mengatakan itu menjadi milik dia karena itu adalah harta ayahnya jadi dengan demikian diperlukan itu oleh karena itu peran pengadilan agama ketika menyelesaikan perkara isban wakaf tadi harus dilihat memang pertama belum ada akta ikrar wakafnya kalau memang pewakaf itu masih yang mewakafkan itu masih ada maka dapat diisbatkan yang dilakukan bisa saja oleh si wakif kemudian nazir dengan mengisbatkan dalam bentuk voluntair tetapi bagaimana kalau misalnya si pewakaf tadi sudah meninggal dunia nazirnya sudah ganti-ganti tetapi masyarakat di situ mengetahui bahwa benda itu atau harta tersebut adalah harta wakaf maka pada saat ini pada saat tersebut diperlukan adanya apa disebutkan tadi dalam perkara dalam isbat wakaf tersebut tadi karena tidak ada saksi tidak ada pewakif tidak ada yang mewakafkan juga ahli warisnya juga tidak ada maka dapat dipergunakan saksi istifadah jadi kalau pewakafnya sudah meninggal dunia tetapi belum ada sertifikat akta ikrawakaf bukan sertifikat maka bisa dilakukan oleh pemohonnya boleh nazir atau juga ahli waris dari yang mewakafkan itu jadi dengan demikian persoalan isbat wakaf ini adalah murni volunteer karena memang belum ada dasar halas hak kalau setelah dikeluarkan penetapan dari pengadilan agama yang menetapkan harta tersebut sebagai harta wakaf maka nanti dilakukan apa namanya akta ikrar wakaf oleh nazir dan kemudian didaftarkan kemudian untuk kemudian disertifikatkan Bapak Ibu yang berbahagia persoalan-persoalan yang muncul di sini bisa saja ada dalam hal seperti itu tadi ada ahli waris yang menyatakan saya juga ahli waris kenapa tidak dilibatkan nah kalau berada pada posisi seperti ini dalam isbat wakaf itu tidak lengkap pihaknya maka Bapak Ibu kan sudah tahu kalau perkara tersebut berarti tidak lengkap dengan demikian putusannya juga penetapannya juga Bapak-Bapak sudah tahu harus di NO tetapi kalau ada yang melakukan dalam bentuk konsensius ini kan tidak dimungkinkan jadi dalam perkara yang kita tangani ini adalah murni volontair dengan ketentuan yang seperti saya katakan tadi artinya belum ada sertifikat atau akta ikral wakaf belum ada apalagi kalau pewakafnya sudah meninggal dunia maka bisa dilakukan oleh nazir dengan ahli waris tetapi kalau pewakaf masih ada maka isbat wakaf ini dapat dilakukan oleh yang mewakafkan karena kan tadi sudah dilakukan wakaf bisa saja dilakukan langsung dengan ikral wakaf ulang kepada pejabat pembuat akta ikral wakaf tetapi kalau memang tidak juga ada ahli waris menurut saya menurut saya lebih tepat isbat wakaf yang kita lakukan adalah dalam hal yang mewakafkan itu sudah tidak ada lagi karena yang berhak mewakafkan itu adalah si wakif itu tadi tetapi karena dia sudah meninggal maka ahli waris itu kan tidak berhak melakukan wakaf tetapi hanya melakukan isbat artinya wakaf yang sudah dilakukan oleh orang tuanya dulu diisbatkan bahwa itu sudah sah dengan saksi-saksi jadi demikian Bapak Ibu yang berbahagia kita harus membatasi betul bahwa ini adalah perkara volontair maka ketika kita berbicara ini perkara volontair maka harus jelas betul siapa pihaknya jadi kalau disitu terdapat indikasi apa namanya sengketa maka itu tidak bisa menjadi isbat wakaf karena kepentingan itu tadi kepentingan yang pertama menjaga benda wakaf itu supaya dia dapat berlangsung terus dengan ujungnya adalah keluarnya sertifikat dari agraria sehingga tidak memungkinkan nanti pada saat saat tertentu nanti orang-orang yang menjadi nazir di belakang itu menyalahgunakan benda wakaf tersebut saya rasa begitu Bapak-Ibu yang berbahagia tentu saja di dalam kita menangani perkara ini nanti payung hukumnya jelas kita ada hukum acara ada terma juga ada sema juga ada keputusan-keputusan rakernas itu Bapak-Ibu yang berbahagia sementara dari saya jadi ketika kita kesimpulannya ketika kita membicarakan persoalan wakaf ini nanti kalau persoalan persoalan pembuktian itu kan sudah jelas jadi yang perlu dipertegas dulu bahwa ini dari arah mana pengadilan menentukan ini adalah isbat wakaf saya rasa begitu untuk sementara terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Pak Wakil dilanjut mungkin disampaikan nanti solusinya bagaimana dari pimpinan kita Pak APT Ajam silakan Pak baik terima kasih moderator Bapak dan Ibu peserta diskusi yang kami hormati saya tidak menyangka tadi bahwa begitu hangatnya diskusi kita pada pagi hari ini sehingga kita kekurangan waktu jadinya waktu yang kita jadwal semula sampai jam 11 sementara waktu tinggal 15 menit lagi apakah season kedua nanti untuk tanya jawab ini masih bisa kita buka tapi saya memberikan atensi yang sebesar-besarnya kepada kita semua yang telah memberikan perhatian penuh terhadap diskusi kita ini artinya ini diskusi akan tetap berlanjut untuk masa-masa yang akan datang cuma kayaknya kalau secara virtual ini kurang puas kita perlu diskusi secara manual bagaimana caranya nanti akan kita atur di belakang itu yang pertama kemudian yang kedua menarik sekali mungkin apa yang dipertanyakan yang dipersoalkan oleh PA Sarolangun dan PA Muara Bungo tadi barangkali mungkin saya ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wakil Ketua tadi yang pertama kita sepakat bahwa ini memang belum ada apa yang hukumnya tetapi Bapak dan Ibu sekalian setelah MOU kita tanda tangani dengan Kanwil Kementerian Agama BPN dan kemudian kita laporkan kepada LAK ini mendapat apa surprise sekali dengan adanya MOU itu kemudian yang kedua saya juga sudah share dan sudah sampaikan kepada Bapak Ketua Kamar Agama Mahkamah Bangung Republik Indonesia tentang pelaksanaan diskusi hari ini dan beliau menanggapi positif sekali apa yang kita lakukan pada hari ini nah untuk itu barangkali Bapak dan Ibu yang kami hormati kembali ke pokok persoalan bahwa sebetulnya tidak ada persoalan yang perlu kita lebih a priori katakanlah a priori terhadap masalah ini begini Bapak dan Ibu yang kami hormati saya akan berbicara yang pertama tentang politik hukum dulu tentang politik hukum dulu seperti sudah kita ketahui bahwa dengan banyaknya perkara dan beragamnya perkara yang masuk ke pengadilan agama berarti kamar agama di Mahkamah Agung kepertahan itu politik hukumnya jadi jangan kita priorikan dasar hukumnya ada kok yang namanya wahkaf itu kan terbuka mau konten kontensius maupun voluntir tidak ada masalah nah untuk itu saya akan berbicara tentang asbabul lurut Bapak Ibu hadirin yang kami hormati sama saja masalah isbat nikah dulu kan tidak ada asbabul lurutnya tidak ada asbabul lurutnya kemudian karena ada kepentingan hukum di situ dia jalan malah sekarang lebih diperluas lagi dengan adanya pelayanan terpadu pelayanan terpadu pelayanan terpadu itu pengadilan yang jemput bola malah bekerjasama dengan kementerian agama dan catatan sipil kita kejar ke bawah sehingga kita adakan MOU dengan berbagai pihak yang terkait dan kita yang turun ke bawah nah persoalan yang berkaitan dengan isbat wahkaf ini begitu juga adanya kenapa kita Bapak dan Ibu mendapat informasi dari kanwil badan pertanahan nasional bahwa secara nasional sekarang oleh badan pertanahan terhadap tanah-tanah wakaf saya kata sebawahi terhadap tanah-tanah wakaf yang belum bersertifikat dibuka peluang untuk mengajukan sertifikatnya dengan biaya 0 rupiah ya 0 rupiah nah persoalannya sekarang apakah akan kita harapkan kesadaran hukum dari masyarakat ya apakah kita harapkan kesadaran hukum dari masyarakat ya katakanlah mungkin pengurus atau nazir segala macam itu persoalan pertama persoalan kedua apakah kita akan berbicara juga tentang payuh hukumnya ya sementara undang-undang sudah mengatakan bahwa persoalan wakaf adalah menjadi persoalan kewenangan pengadilan agama itu yang pertama kemudian yang kedua Bapak dan Ibu yang kami hormati ya kita paham sendiri bahwa hampir semua tanah wakaf itu belum bersertifikat kalau pentoh ada baru hanya akta ikrar wakaf akta ikrar wakaf sama kedudukannya dengan akta jual beli ya buktinya belum autentik dan harus semua tanah itu menurut undang-undang pertanahan harus didaftarkan dan diberi sertifikat sebagai bukti hak mili autentik walaupun mungkin masih terbuka peluang di situ untuk sengketa ya nah persoalannya hari ini di samping banyak baru yang akta ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh PPIW tetapi belum seluruhnya mempunyai sertifikat dan belum sertifikat dan banyak lagi belum punya akta ikrar wakaf dan masih banyak lagi yang tidak ada bukti-bukti sama sekali nah persoalan seperti ini apa akan kita biarkan nah untuk itu jangan dimaknai ini sebagai mencari perkara jangan dari sudut pandang seperti itu kita jadi sudut pandang kita bagaimana persoalan-persoalan keumatan ini dapat kita selesaikan nah yang akan maju ke depan itu bukan pengadilan yang akan maju ke depan itu mendata dan nanti sampai mengajukannya adalah dibantu oleh kantor kementerian agama bukan pengadilan turun-turun pengadilan tetap menanti nah pengadilan tetap menanti nah Bapak dan Ibu yang kami hormati untuk itulah kita membuka ruang untuk itu jadi jangan dibaknai kita mencari perkara ke bawah sekali lagi saya mohon jangan seperti itu pendapatnya tetap adalah keinginan pemohon untuk mengajukan permohonan isbat wakaf itu terhadap tanah wakaf yang belum ada akta ikrar wakafnya di PPAIW yang dikeluarkan kalau sudah ada itu mereka tinggal mengajukan ke BPN lagi tidak ada masalah sama dengan akta jual beli mereka langsung akan ke BPN sama dengan akta jual beli yang dikeluarkan oleh camat oleh notaris mereka akan langsung BPN tidak perlu ke pengadilan lagi yang ke pengadilan itu yang belum ada bukti-bukti sama sekali nol bukti tapi bendanya ada sampai sekarang belum punya sertifikat nah itulah yang akan kita terima tapi bukan kita yang njemput bola yang njemput bola itu adalah nanti kemenang dengan perpanjangan tangannya KUA-KUA yang ada di bawah tolong maknai seperti itu nah saking apanya tadi Pak TUA-K sudah mengirimkan info-info kepada kami bahwa untuk lebih memperluas ilmu kita tentang wakaf ini sebetulnya sudah ada buku yang baru keluar yaitu karangan Bapak Dr. Ahmad Mujahidin yang sekarang menjadi staff di Mahkamah Agung tentang pemilah perkara hakim pemilah perkara hakim tinggi pemilah perkara yaitu judulnya hukum wakaf di Indonesia dan proses pelayanan sengketanya dan proses pelayanan sengketanya jadi ini memang perlu kita miliki ini ya hukum wakaf di Indonesia dan proses pelayanan sengketanya baru terbit bulan April 2021 saya juga ada dikirim tadi oleh Ketua Pengadilan Agama Kuala Tunggal tentang apa tulisan mengenai wakaf ini yaitu isbat wakaf sebagai upaya perlindungan hukum tanah wakaf yang belum bersertifikat nah satu-satunya penulis memberikan solusi walaupun dasar hukumnya belum ada apakah akan kita tunggu sedangkan persoalan ada di bawah sampai kapan akan kita tunggu jalan satu-satunya isbat wakaf yang dibuka peluang untuk itu sambil menunggu penghukum yang jelas atau regulasi yang jelas dari Mahkamah Agung Republik Indonesia apakah nanti dalam bentuk PERMA boleh saja dalam bentuk PP atau juga dalam bentuk undang-undang itu kita tunggu nah sementara belum ada rotan akar pun jadi itu jalan keluarnya Bapak dan Ibu yang kami hormati kita sepakat bahwa itu belum ada dasar hukumnya nah untuk itu barangkali mungkin Bapak dan Ibu disinilah fungsi kita sebagai Jatmetlo ya Hakim sebagai pembuat hukum nah silakan nanti Bapak dan Ibu yang kami hormati kalau masuk perkara ini selesaikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan kemudian kalau tidak ada memang rujukan-rujukannya nanti dalam kompilasi hukum Islam fikih sangat membuka ruang untuk itu silakan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam kita beri plus untuk saya kira sudah banyak disampaikan oleh narasumber kita baik Pak Wakil Mumpung KPTA masih ada 5 menit lagi ini ada satu penanya tadi ya sudah semua baik saya tidak ada saya tidak ada kasih waktu ini satu penanya dari PA Sengeti PA Sengeti kita belum belum masuk waktu sholat Jumat saya kira soalnya semakin semangat diakim tinggi di belakang juga ini mau percaya juga ini saya Pak Halis sudah dari tadi sudah gemet ntar mau jawab kita kasih waktu untuk Pak Matt dari Ketua PS Sengeti untuk memberikan pertanyaannya balik lagi jangan banyak-banyak tapi khawatir nanti ketinggalan Jumat baik jelas jelas yang mulia suaranya saya bisa ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum yang bersama di yang meniakan Bapak KPT yang mempunyai sebuah peserta yang hari ini kami sebetul dari sini ada beberapa pertanyaan tapi di batasi waktu mungkin cukup satu saja kita pertanyaan dan singkat dengan sebab wangkap ini setelah kita diperkenalkan dengan wilayah Moro Jambi terutama mungkin dari penghubungan daerah nyata banyak sekali masalah wangkap dengan kendah kita banyak masalah tanah yang belum ada satu dukat diwangkapkan pemakarnya sudah meninggal dan ada satu masalah tanahnya luas kalau dikira sekarang mungkin sampai 10 miliar dari masalah Moro Jambi ini adalah pemakaran dari buah dari makanan dulu ketika yang mewangkapkan itu dia mewangkapkan secara wiksa tanpa ada ikan wangkap dengan pemda kewbaten makanan hari nah setelah pemengkaran panah wangkap itu masuk ke wilayah kewbaten Moro Jambi nah sekarang wangkap sudah meninggal dunia ikan wangkap tidak ada nah dia menjadi lega standing untuk melanjutkan isbat wangkap ini siapa apakah pemda kewbaten kewbaten hari atau pemda kewbaten Moro Jambi kalau kita tarik ke pemda kewbaten batang hari sedangkan wangkap ini dasar tidak ada kalau kita alihkan kewbaten Moro Jambi apakah dia mempunyai lega standing untuk menginspirkan tanah otan mungkin itu saja pertanyaan dari kami sendiri Pak yang mulia baik untuk menanggapi ini mungkin narasumber pertama dari PT PA Jambi untuk bisa menjawab Pak Ketua jangan lupa anbudnya Pak nanti enggak ngomong anbud 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 Pak tadi pertanyaan ini kurang jelas Pak intinya apa kira-kira pertanyaannya ada satu kasus di daerah Sengeti itu dulu waktu mewakafkan itu wakifnya hanya lisan tapi setelah ada pemekaran daerah obyek ini berada bukan di wilayah Sengeti tapi berada di wilayah apa ya Bukhara Jugu Bukhara Bulian bagaimana cara mengajukan isbat isbat wakafnya apakah PA Sengeti berwenang untuk mengadili isbat wikaf apakah cukup dengan misal itu silahkan Pak saya tahu kita kalau kalau perkara perdata itu kan dimasukkan di mana harta wakaf itu berada kan kalau memang harta wakaf itu berada di Sengeti dimasukkan di pengadilan agama Sengeti kalau di murabulian jadi pengadilan agama murabulian Pak gitu gitu ya begitu nah coba jadi pengadu apakah pendah keubatan murah jari atau pendah keubatan keubatan hari nah ketika mewakafkan wilayah ini masih keubatan keubatan hari kemudian ada dan sekarang masuk ke wilayah keubatan murah jari atau berwenang paham padangkali selain ketua PA Jambi mungkin ketua Tunggal mungkin bisa memberikan mungkin sedikit masukannya bukan siapa yang berundang itu apakah memang solusinya kita harus isbatkan hanya meskipun harus lisan itu anbud dulu anbud anbud kuala Tunggal anbud anbud kalau kuala Tunggal tidak bisa memberikan solusi barangkali dari seluruh peserta barangkali bisa memberikan jawaban kuala Tunggal halo ya silakan tadi pertanyaannya enggak terdengar Pak saya ulangi lagi nih ada kasus di suatu daerah lah atau sengeti bahwa dulu yang mewakafkan itu secara lisan di tempat yang memang wilayah hukumnya di situ tapi setelah pemekaran daerah obyek ini bergeser ke daerah lain mana yang berhak untuk menangani perkara isbat wakaf ini apakah PA segeti atau mewakaf bulian obyeknya ada di mewakaf bulian terjadi ikrarnya terjadi di sengeti siapa yang berhak isbat kalau pendapat saya dimana obyek itu sekarang berada wilayah rujisi itu kalau kembali ke zaman bahula ya susah juga kalau zaman zon betar zon kon wakaf itu gubernur Belanda jadi ya dimana hari ini wilayah itu menurut saya begitu Pak itu itu belian berarti belian mungkin Anda memberikan penjelasan yang berlanjut Pak Menteratu begini maksudnya bukan siapa yang berwenang mengadili tapi siapa yang berwenang mengajukan oh mengajukan ini wakafnya kepada Pemda nih Pak bukan kepada pesola masyarakat tapi kepada Pemda dulu masyarakat ketika pembuatan sertifikat nah siapa yang berwenang mengajukan sebagai pihak yang mempunyai jelega standing untuk masyarakat wakaf ini apakah Pemda Kebupatan Pak Tenggali atau Pemda Kebupatan Morajari itu pertanyaan Pak telan Pak ada masukan Pak Razuarman Marengali terima kasih kalau menurut saya disini Pak pertama berkenaan dengan masalah pengajuan kalau yang jelas di pengadilan agama mana itu sudah jelas di pengadilan agama di mana harta Benda Wakaf itu berada pada asal sekarang ini kemudian yang kedua kalau siandainya siapa yang mau maju sebenarnya untuk pengajuan isbat wakaf ini kalau menurut saya siapa saja bisa saja yang merasa punya kepentingan di situ bisa saja maju sama dengan isbat nikah bisa saja maju kalau misalnya yang yang berwakif sudah meninggal dunia kemudian ada alhiwaris yang mau maju silahkan alhiwaris maju ada persoalan atau mungkin nazir yang maju yang memelihara harta wakaf mau maju karena belum ada kalau saya berpendapat sepanjang alhiwaris ada alhiwaris harus dilibatkan jadi kan sebagai pihak sebagai pihak termohon jadi kalau siapa yang maju itu tergantung kepada siapa yang butuh dan siapa yang punya kepentingan mungkin itu Pak dari Pia Jambi baik terima kasih kita langsung ke narasumber kalau menurut hemat kami bisa ahliwaris yang mewakafkan kalau ahliwaris rasanya tidak mungkin karena yang berkepentingan dalam hal ini kan Pemda sebenarnya kalau saya dengar sekilas tadi dari Pak Ismet nah diwakafkan dulu zaman ketika masih kebupaten Batanghari pemekaran tahun 1999 wilayah itu masuk ke kebupaten Muara Jambi menurut saya itu legal standingnya Pemkap Muara Jambi karena seluruh aset ketika pemekaran itu kan langsung dipisahkan waktu itu akan jadi lucu jadinya ketika Pemkap Batanghari melakukan isbat itu yang berada di wilayah kebupaten Muara Jambi gitu kan karena seluruh wilayah teritorial itu kan sudah masuk ke Muara Jambi jadi pengadilan agama sangat ngerti kalau menurut kami dan bisa Pemkap Muara Jambi cukup oke langsung ke apakah ada ketiga kita ini dulu ini ada hakim tinggi kita memberikan solusi mungkin silahkan pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini suatu perkembangan pertanyaan yang sangat menarik kasus ini juga terjadi seperti PA sungai penuh PA sungai penuh itu tanahnya dibahkan oleh Bupati Kabupaten Kerinci sekarang PA sungai penuh itu masuk menjadi kota sungai penuh tetapi di waktu penisahan antara kabupaten dengan kota belum tentu belum tentu apa yang dikatakan oleh ketua kota sungai penuh seluruh aset sudah diserahkan misah sudah tapi aset belum diserahkan ini terjadi di juga di sungai penuh hal ini juga yang ditanyakan oleh Pak Ismet sekarang mana diajukan kalau diajukan jelas di mana benda berada tapi siapa yang mengajukan antara aset ini belum diserahkan ya yang mengajukannya pemenda petang hari pemenda petang hari sebab itu masih aset dia tapi dia mengajukan bukan di Marubulian Marubulian tetapi dia mengajukannya di Marujambi kenapa itu? itu aset dia karena belum tentu diserahkan waktu itu waktu pemisahan keupaten ini yang perlu kita ingat kalau memang sama-sama ingin mau maju bikin pemohonnya dua jangan ada gugatan istilahnya kalau memang tidak ada sengketa pemohonnya bisa keupaten Marujambi bisa juga pemohon duanya keupaten petang hari tapi diajukan di PA Sengiti ini yang harusnya yang kita kaji dulu itu kalau bendanya di mana tempat berada tapi aset ini belum diserahkan ya yang punya dulu yang mengajukan jadi itu sebetulnya dalam segi hukum acara terima kasih Pak kira-kira itu jawabannya ya dari Pak Ismet Pak Wakil atau Pak Wakil saya pikir sudah jelas tadi hampir jelas lah kan yang pertama yang harus dilihat dulu kompetensi itu berada di wilayah hukum PA apa kalau misalnya objeknya di PA Sengiti maka itu menjadi kewenangan PA Sengiti untuk menanganinya itu cukup jelas yang kedua siapa yang berhak mengajukan itu kan kembali ke legal standing legal standing itu siapa yang berkepentingan secara hukum yang berkepentingan secara hukum itu adalah pemuda setempat karena dia yang mengelola itu persoalan tadi seperti disampaikan oleh Pak Ketua Tungkal juga Pak Kalis apakah aset yang dulunya kan Kabupaten Jambi ya Kabupaten Batanghari kemudian terjadi pemekaran dengan Kabupaten Muaro Muara Jambi kan sekarang objeknya di Kabupaten Muara Jambi apakah Kabupaten Batanghari tersebut sudah menyerahkan asetnya ke pengadilan eh ke pemuda Muara Jambi atau belum kalau belum sebagusnya itu dilakukan dulu serah terima aset jadi karena yang mengelola itu nanti adalah Kabupaten Muara Jambi sebab Kabupaten Muara Jambi barang barang wakaf atau ahab tanah wakaf itu kan sudah dimiliki atau sudah dikuasai oleh pemuda itu jadi diserahkan dulu asetnya kemudian baru diajukan ispat wakaf ke PA Sangeti karena objeknya terletak di PA Sangeti persoalannya kalau yang mengajukan itu ahli warisnya saja tidak cukup kalau misalnya ada ahli waris tidak cukup harus juga pemudaannya itu ikut terlibat karena dia sudah mengelola benda wakaf itu jadi pemuda katakanlah sudah diserahkan asetnya ke PA Sangeti jadi pemuda PA Sangeti kemudian ditarik juga sebagai pihak bersama-sama dalam bentuk polenter ahli waris dari yang mewakafkan itu tadi jadi begitu Bapak Ibu kalau belum diserahkan tidak tidak ini Pak ada undang-undang tentang pemerintahan daerah itu kalau belum diserahkan aset tidak lucu pemuda atau Bupati Muara Bulian maju ke wilayah Bupatinya Muara Jambi bagusnya penyerahan aset dulu kemudian baru diajukan isbat wakaf tersebut di mana benda tersebut berada dan dilakukan oleh Bupati yang tadi sudah menerima aset seperti kantor-kantor gitu juga kan ada kantor pemuda yang sudah pemekaran diserahkan dulu jadi begitu Bapak Ibu jadi tadi yang dikesampaikan oleh Pak Ketua Tungkal Pak Ketua PA Jambi juga Pak Halis ini rangkumannya seperti itu saya rasa begitu terima kasih baik untuk menambah mungkin penyegaran pikiran kita mungkin kita minta Pak APTA untuk memberikan jawabannya atau mungkin solusi baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan oleh Hakim Tinggi tadi dan Pak Halis dan kemudian oleh Bapak Wakil Ketua Bapak Ibu hadirin yang kami hormati yang pertama tentu kita merujuk kepada hukum acaranya itu jelas yang kedua kita bisa saja berpedoman Bapak dan Ibu yang kami hormati dalam kasus-kasus seperti ini terhadap pendirian pengadilan agama yang baru terhadap perkara yang sedang jalan tetap dilaksanakan oleh pengadilan agama yang lama kalau terjadi persoalan setelah berdirinya pengadilan agama baru maka persoalan selanjutnya harus kepada pengadilan agama yang ada dan dibentuk di daerah yang baru tadi itu sudah azaz itu dan tidak bisa disampingkan azaz itu nah barangkali mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Wakil dan oleh Pak Hakim Tinggi tadi itu sudah oke dan itu menjadi rujukan kita tetapi sebelum ditutup saya ingin karena waktu kita memang sudah kasib saya manfaatkan kesempatan ini sebentar ya untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ya barangkali mungkin pada saatnya nanti kita juga akan mengadakan rapat kerja ya dalam waktu dekat nah tetapi saya ingin sampaikan dulu yang pertama sebelum rapat kerja tolong Bapak Ibu dan pimpinan pengadilan agama bahwa kita sekarang sudah mau masuk bulan November ya saya lihat sisa perkara masih ada yang di atas 10% kembali saya ingatkan ya kepada teman-teman semuanya di PA tolong apa yang sudah menjadi kesepakatan kita untuk menekan sisa perkara ya akhir tahun ya kalau bisa di bawah 5% dan kalau bisa juga ya tolong buat ancang-ancang dari sekarang supaya sisa perkara itu kalau bisa 0% zero termasuk kita di PTA ya termasuk kita di PTA itu yang pertama kemudian yang kedua waktu efektif untuk serapan anggaran tinggal satu setengah bulan lagi ya tinggal satu setengah bulan lagi tolong KPA kuasa pengguna anggaran dan kemudian pejabat pembuat komitmen segeranya ya berusaha semaksimal mungkin agar anggaran itu dapat terserap ya kalau bisa 100% ya kalau bisa 100% ya kalau nggak mungkin dia di atas 95% atau 97% lah begitu kan tolong usahakan semaksimal mungkin itu Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan saya juga berharap bahwa jangan kendor untuk pelaksanaan implementasi setiman ACO dan semua bidang-bidang tugas ke PTA barangkali menentik pada akhir tahun akan memberikan penghargaan kepada Bapak dan Ibu yang melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya seperti yang sudah kita adakan pada tahun yang lalu selanjutnya dengan adanya diskusi hukum seperti ini ya ini sangat menarik dan kita antusias sekali bahwa ini akan bisa nanti menyatukan persepsi kita dan itu kepada panitia sekali lagi barangkali ini perlu kita teruskan terima kasih bila itu fiqh lidah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita keberikan applause untuk baik untuk pemakalan maupun dalam sumber baik seluruh peserta jumlah ini barangkali waktu juga yang membatasnya kita tidak akan pernah lagi selesai persoalan ini tapi ada baiknya ada beberapa hal yang bisa kita petik yang pertama bahwa ada satu terobosan dari Kewala Tunggal meskipun tidak ada payung hukumnya tapi ini diambil dari mungkin kias entah itu kias pusawi atau apa Pak Isbat Nika harus tetap jalan saya setuju sekali salah satu terobosan yang harus kita lanjutkan karena sudah ada MOU yang kedua sesuai dengan arahan Pak KPTA usahakan perkara harus nol seluruh satker termasuk PTA itu penting itu supaya nilai kita naik dan yang tak kalah penting untuk enam satker dan satu PTA yang masuk WBK barangkali kita harus siap-siap untuk kalau masuk mudah-mudahan seluruhnya masuk kita siap untuk presentase dan kita berdoa seluruh satker masuk dan mendapat predikat WBK terkhusus untuk PA Jambi barangkali tahun depan harus masuk WBBM barangkali ini saja dari kami kita lanjutkan nanti diskusi pada masa-masa yang akan datang dan Isbat Nika barangkali masih menarik Pak ya karena masih belum banyak yang bisa kita gali terutama Isbat apakah Isbat uang dan lain sebagainya yang produktif kita berbincarakan nanti ini saja terakhir untuk menutup dari saya ada pantun dari titipan dari teman ini rimbun-rimbun kayu ditungkal lebih rimbun kayu di Jambi diskusi ini baru di awal bulan depan disambung lagi barangkali itu dari saya dan sebelum di akhiri diskusi kita pada pagi hari ini ada sedikit dan dari saya moderator barangkali kalau ada hal yang kurang terkenaan baik dalam penataan acara dan lain sebagainya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan ini akan ditutup langsung oleh bapak wakil kita monggo pak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wa syukurillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbiyah jema'in yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati bapak ketua PTA Jambi bapak-bapak hakim tinggi bapak ibu panitra bapak sekretaris bapak-bapak para ketua wakil ketua para hakim dan pejabat struktural fungsional seluruh seluruh wilayah PTA Jambi yang berbahagia alhamdulillah kita sudah melisaikan diskusi secara daring perdana ini dan memang apa yang telah kita bahas tadi mudah-mudahan nanti yang pertama menjadi rujukan bagi kita ketika ada perkara-perkara atau isbat wakaf lah terutama yang diajukan kepada kita yang kedua perlu kita pahami betul bahwa kalau berbicara tentang wakaf kita jangan lagi berkutat ini bukan sengketa wakaf maka bukan kewenangan PA lah jadi masalahnya harus kemana kan sama sekali tidak lucu kalau isbat wakaf diajukan ke PN itu harus kita pahami betul bahwa itu adalah bahagian dari wakaf cuman memang belum ada aturan atau payung hukum yang mengatur tentang isbat wakaf ini olehkan hanya kita bisa mencari referensi dari isbat-isbat yang lain sebagai contoh isbat nikah dan lainnya persoalannya sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua Kamar di dalam hukum acara itu kita jangan berjihad itu sudah ada aturan hukum acaranya ada diatur dalam terma ada dalam sema dan juga ada dalam buku dua misalnya nah itu Bapak Ibu yang berbahagia jadi kesimpulan yang harus kita pegang bahwa ini kewenangan kita dan kita harus melakukan tugas ini masalah nanti bagaimana kita memutuskan hakim harus menjadi orang yang berjihad dan menemukan hukum jadi penemuan hukum itu harus dilakukan oleh hakim di dalam ruang sidang nah Bapak Ibu yang berbahagia oleh karena beberapa persoalan yang muncul tadi itu perlu kita apa kita semakin kembangkan kita berdalam kami sebagai ya mungkin bisa dikatakan orang tua di PTA sangat berharap ada tulisan-tulisan yang menyangkut dengan wakaf ini lebih khusus lagi tentang isbat wakaf ini yang ditulis oleh Bapak-Bapak kita apalagi di PTA ini banyak yang mengerti tentang wakaf termasuk juga membahas referensi-referensi wakaf dari kitab-kitab kuning dan sebagainya ini nanti akan jadi suatu referensi secara nasional jadi kita mulai dari sini nanti bisa membias atau berkembang ke seluruh dunia seluruh Indonesia maksudnya ini nanti juga akan menimbulkan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua tadi suatu politik hukum jadi perkara yang masuk ke kita itu semakin meluas dan dengan sendirinya kehadiran apa namanya pengadilan agama akan lebih diperhitungkan syukur-syukur kalau banyak perkara kita yang diajukan kasasi siapa tahu nanti dengan banyaknya perkara kasasi maka kamar agama itu nanti akan bertambah hakim agungnya bahkan kami dulu waktu di Aceh menggagaskan agar dibentuknya kamar pidana agama bayangkan kalau ada kamar pidana agama ada kamar perdata agama 7 tambah 7 sudah 14 hakim agung kita kesempatan bapak-bapak yang sekarang ini menjadi hakim agung terbuka lebar nanti jadi kita jangan berpikir sesaat ini buka urusan saya saya tidak perlu berpikir untuk itu barangkali ini perlu kita tinggalkan mari kita bergerak ke depan di samping kita juga jangan lupa dengan tugas-tugas lain seperti masalah ZI dan sebagainya ini bapak ibu yang kami cintai mudah-mudahan diskusi ini jangan seperti kata orang Melayu panas-panas tayi ayam sekarang panas nanti dingin jangan seperti itu mari kita bergerak terus mari kita kembangkan terus PTA sudah memulai saya berharap sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua dalam bincang-bincang dengan kami mungkin bisa saja PA dengan daerah-daerah regionalnya misalnya wilayah barat wilayah timur juga melakukan diskusi demikian Bapak Ibu yang kami cintai akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua peserta kepada semua ketua dan pimpinan PA khususnya kepada panitia dalam hal ini ikahi cabang PTA Jambi kepada para hakim tinggi mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada kita dan akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin diskusi hukum pengadilan tinggi agama Jambi dengan pengadilan agama sewilayah PTA Jambi dengan resmi kami nyatakan selesai dan ditutup terima kasih bila hitafiq walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Ini sudah masuk waktu. Sudah? Terima kasih. Terima kasih.